Intro Halo Hai Sahabat Kompas TV di rumah Selamat datang Di rumah kita di Kompas TV Terutama juga buat teman-teman yang ada disini Hai pada Genji Hari ini kita open house Iya benar Kita buka rumahnya Kompas TV Untuk kita nonton bareng Ya penobarnya kali ini ya bisa dibilang serius gak serius ya Harus gak serius sih Sebenernya Tapi kalau serius cukup yang di JCC aja lah Tapi kita harus serius memperhatikan Poin-poin nanti yang akan disampaikan Para calon wakil presiden Apakah relate dengan solusi implementasi Yang benar-benar bisa berdampak buat kita Anak-anak muda utamanya hari ini isunya sangat menarik ya Dibandingin tiga isu yang lain Kalau kata Genji tuh relate banget Sama gue Benar gak Jadi tema hari ini itu akan membahas Tentang pembangunan berkelanjutan Lingkungan hidup Sumber daya alam Energi Agraria dan masyarakat adat Luar biasa Enggak palingnya berapa lama ya Agak takut ada yang kurang Tapi sebelum kita ngobrol ke situ Kita harus kenalan nih Dan juga terhadap penara sumber yang ada di depan Mungkin teman-teman udah tau Tapi mungkin Pemirsa Kompas TV masih belum tau Sahabat Kompas TV yang ada di rumah Nah kenalin dulu kita berdua ada Ozi Saya Arozi dan teman saya yang akan menemani saya sampai nanti selesai Selesai debat Selesai debat Iya pokoknya teman-teman siapapun yang bingung mau ngapain di hari minggu ini bisa nonton Youtube-nya Kompas TV ya Betul Nah disini kita akan nonton debat ada saya Valen Dan yang jelas yang nantinya akan kelihatannya udah pengen gatel gitu ya Pengen komenin apa sebenernya yang nanti diomongin para cowok pres ketika debat Ada dua naro sumber kita yang didi Dua bro sister gue karena kita seumuran ya Dua tahun yang lalu gitu loh Iya kan kelihatan saya seumuran gak? Kelihatan kan? Gak kelihatan lebih sendirian kan? Iya kan Ada Rian Fahardi yang merupakan presiden dari Distrik Berisik Siapa sih gak kenal lo kayaknya? Hampir FVP di TikTok setiap hari Ada yang gak kenal? Enggak, kenal semua Kenal semua Betul Angkatan kenal bro Seangkatan, iya gue kan seangkatan sama lo Makanya dia udah kenal riset kan? Betul Apa kabar Rian? Terima kasih udah mau mampir ke rumah kami ya Iya Saya kan diminum loh Udah seru minum Dan selanjutnya Selanjutnya ada Mbak Cantik Halo Mbak Evi Ada Mbak Evi Natalia Halo Mbak Evi ini sesuai dengan outlooknya hari ini Outfitnya hari ini adalah seorang fashion designer Yang concern pada hal-hal sustainability fashion Iya Betul Mbak Evi? Betul Betul Halo Mbak Evi Halo Gimana Mbak Evi kabarnya? Baik Sudah cukup sustainability belum fashion kami hari ini Mbak? Mungkin habis ini bisa nih digiring ke arah upcycle ya? Tapi jangan salah ya ini warna coklat sama putih ini kelihatan penggabungan dari baju di klasnya Iya Ini baru DJ tadi kan? Iya bener banget loh Berarti ini bener ya? Iya bener Sustainable Upsycle Tapi bukan kita yang akan dikomentari Kita juga nanti akan ngomentari outfit para pasangan calon yang hadir di debat Udah cukup sustainability apa belum? Oke seru banget nih kayaknya Kalau misalnya bicara soal fashion biasanya nih ada kejutan dari paslo nomer tiga Biasanya kalau soal outfit gitu kan Tapi biasanya para pasangan calon kan gak mau kalah ya Iya bener Pasti ada aja kejutan-kejutan Katanya dari salah satu pasangan calon tuh Dia jahitnya di kota A Pewarnaannya di kota B Dan mereka di show-nya di kota C Itu effort kalau kata anak gen Z Ya kan effort Terus ke sana deh Buat pengantar apa ya Pengantar diskusi kita Ngobrol kita sampai nanti Jam 10 kalau gak salah ya Aku pengen tanya dulu ke temen-temen yang ada di depan aku Ini ekspektasi debat nanti apa sih dari para cowok pres? Nah Mungkin siapa? Rian dulu kali? Rian dulu kali ya Boleh Kalau ekspektasi aku pribadi sih Lebih baik dari debat sebelumnya sih Harusnya Debat sebelumnya otomatis Karena menurut aku jangan sampai Debat kali ini emosi publik Kemudian energi kita itu habis Karena saling terpecah gara-gara satu umpatan Atau hal-hal yang tidak berbau substantif Karena bagi aku tuh ada tiga dimensi debat sebenarnya Itu retorik Terus ada substansial Lalu bagaimana efisiensi dinamika forum Dalam artian ketiga ini harus betul-betul Dimanfaatkan Yang tinggi Ya harus dimanfaatkan dengan sangat baik Karena Itu akan sangat berpengaruh dengan Setelah debat Artinya Jangan sampai Energi kita publik Sebagai rakyat yang hari ini sangat Niat nonton Niat nonton itu habis karena Saling Serang doang Saling selepet-selepetan lah Saling Menjatuhkan Itu kan mencederai Demokrasi kita Dalam artian yang harus dijunjung adalah Bagaimana Debat kali ini tuh Berarah ke arah substansial Yang betul-betul Fokus untuk menyelesaikan Apa yang akan menjadi tantangan kita di masa depan Tema debat hari ini tuh Bicara tentang warisan Bicara tentang bagaimana generasi kita akan hidup dengan aman Bagaimana cadangan nasional kita itu dipertahankan Bagaimana tidak ada konflik kepentingan yang Betul-betul merugikan di masa depan Itu yang harusnya kita tagih di tiga orang ini nanti Bagaimana nasib Indonesia emas di 1945 ya Anak muda Bahkan isu stunting pun harus dibahas hari ini Karena kan stunting bukan bicara soal gizi aja Tapi pemenuhan pangan Bagaimana di daerah itu betul-betul terpenuhi Isu strategis Anak muda di desa itu bagaimana Karena bahkan beberapa data itu mbak di 2035 Datanya The United Nations Population Fund itu Orang-orang di desa 200 juta orang itu akan Memilih tinggal di kota-kota urban Artinya harus ada Strategi yang betul-betul Strategis Di antara Cawapres ini untuk bagaimana Memaksimalkan potensi di desa Kan salah satu materi debat kan Ada desa Ada lingkungan Bagaimana menciptakan Ekonomi yang resilien Generasi yang tumbuh dengan aman Dan segala macam Itu ekspektasi saya Jadi jangan sampai ada lagi Pertanyaan-pertanyaan jebakan Seperti akronim Yang semuanya ingin menjatuhkan Itu kan Energi habis di situ Jadi kita tidak fokus Membicarakan peta jalan Tapi bicara tentang Menjatuhkan Atau berusaha Menganggap bahwa Oh ini benar ini salah Yang mesti kita didiskusikan adalah Apa Solusi yang ditawarkan Solusi implementatifnya apa ya Pas lon satu dua atau tiga ini Konkretnya apa ya Ya benar Sehingga Dapat manfaatnya Ya benar Bukan dapet mudoratnya Gitu ya kira-kira ya Kalau Mbak Evi nih Ekspektasinya sebagai pelaku Fashion designer Fashion designer Industri Apalagi tadi Concern dengan hal-hal yang terkait dengan Sustainability ya Jadi Apa yang di ekspektasikan Mbak Evi Oke Kalau aku tuh lebih ekspektasinya tuh Dapat jawaban-jawaban Ketiga calon ini Dari hulu ke hilir Jadi Dari resource yang kita punya Dari awal Si material ini terbentuk Dari Penebangan hutan Misalkan kan Salah satu contohnya Itu adalah Hulunya Sampai ke hilirnya Yaitu ke Sampah rumah tangga Itu gimana caranya mereka bisa Membuat alur yang jelas Jadi supaya si sampah-sampah itu tuh Nggak langsung end up di TPS Jadi itu sebenarnya bisa diperpanjang lagi Siklusnya Sehingga nanti Adik-adik kita nanti Dapat lingkungan yang Lebih baik Tadi kita sempat ngobrol Mbak Evi Mbak Evi concern banget Sampah-sampah Baliho Atau alat peraga kampanye Yang bersebaran di seluruh kota Jangan kota Jakarta aja udah penuh banget Itu bakal berakhir dimana Kalian punya pemikiran yang sama teman-teman Iya Mungkin ini deh pertanyaan buat teman-teman Dari enam isu utama nih Yang jadi tema hari ini Mana porsi yang harus dibahas paling banyak Untuk debat nanti Coba deh dari Jadi hari ini kita kedatangan dari Badan eksekutif mahasiswa Universitas Momodi Jakarta Dari presidennya dulu Kira-kira mas Menurut lo Porsi yang paling banyak harusnya dibahas Persoalan agrari ya Oke Coba boleh dikasih mic-nya Kita ulang lagi kali ya Apa aja tadi Apa aja mbak Eh mas sorry Aduh Saya fokusnya sampai sebelah Sorry maaf Ya Jika dari pandangan saya sendiri Karena memang saya juga berasal dari kampung, desa Jadi Saya melihat yang paling fokus Waktu saya adalah persoalan agrari ya Dan kemudian masyarakat adat dan desa Karena bagi saya itu sangat subtansi Karena berkaitan dengan mereka-mereka hari ini Yang ada di pelosok-pelosok daerah Oke Saya pikir itu Harusnya Harusnya sampai di mana pembahasannya Sampai tuntaskah Iya Saya pikir harus sampai saya tuntas-tuntasnya Salah satu case deh Yang bikin kamu Pengen banget topik ini dibahas panjang Paling banyak porsinya Apa? Contoh masalahnya apa? Pertama mungkin saya singgung Persoalan putusan MK Tahun 2012 terkait dengan Apa namanya Penyerahan hak masyarakat adat Itu sampai hari ini ternyata Tidak kunjung dilaksanakan Artinya Sehingga kita lihat pada persoalan kenyataannya hari ini Di setiap pelosok-pelosok desa Itu selalu terjadi Kasus-kasus perampasan tanah adat Dan bahkan sampai Merampas nyawa Daripada orang-orang yang hari ini Mempertahankan hak-haknya Saya pikir itu Wah Cukup mengejutkan ya Fahlen Karena tadinya Kalau kita baca riset-riset yang ada gitu kan Anak-anak muda itu lebih fokus sama isu-isu lingkungan hidup setelah korupsi ya Jadi isu lingkungan hidup itu nomor dua Nomor satunya adalah korupsi Tapi ternyata Gen Z yang ada di sini Anak muda yang ada di studio hari ini adalah Yang konsen juga dengan Tentang masyarakat adat Iya benar Benar Masyarakat adat Kemudian juga jelas Yang paling dekat sama kita adalah Fluktuasi BBM Itu pasti nanti juga akan dibahas Itu akan jadi pertanyaan loh pasti Karena kan yang mental sama kehidupan kita Tapi percaya gak Ozi Kalau misalnya baca soal riset harian Kompas ya Yang terakhir tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember Dari 512 orang yang disurvei dari 34 provinsi di Indonesia Ternyata Dari Gen Z ini Yang tertarik nonton debat keempat ini Ada di angka 86 persen Setelah debat ketiga kemarin turun di angka 73 persen Berarti ketertarikannya Itu gak meningkat dan gak menutup kemungkinan Bahwa faktor isi dari debat ini adalah Yang berkenaan langsung dengan dampak kehidupan sehari-hari Ada alasan menurut lo Kenapa akhirnya Gen Z malah lebih tertarik Nonton debat akhirnya Pasti sih Karena bahkan beberapa data riset dari perusahaan Kayak Edelman Terus dia bahkan bilang 70 persen Gen Z itu tertarik dengan Hal-hal yang berbau politik dan sosial Tertarik aja Terjun tuh masih dikit sebenarnya Tertarik aja Dan penting sekali karena hari ini kan Penetrasi internet kita udah makin tinggi tuh Bahkan kalau hampir sama dengan yang terjadi di Filipina lah Dan pasti setelah debat ini akan muncul Berbagai macam cuplikan-cuplikan Yang itu sebenarnya menghantarkan kita untuk nonton debat Mulai dari debat capres pertama itu udah berhasil untuk mempengaruhi kita Terutama di sosial media untuk menjelang langsung apa yang terjadi Bahkan penonton yang betul-betul hari ini Menganggap bahwa debat itu penting Saya rasa angkanya tinggi Meskipun di beberapa data tuh Kurang lebih katanya hanya 5 persen Mempengaruhi Iya mempengaruhi elektabilitas Setelah debat Tapi saya rasa angkanya bahkan jauh lebih tinggi Karena Gen Z itu kan hari ini udah digital native ya Jadi artinya separuh jiwa kita tuh udah ada di sini kira-kira Lewat sosial media Bahkan beberapa data juga bilang Untuk mendapatkan arus informasi hari ini kita bisa lewat sosial media Dan itu dibuktikan bahwa hari ini Sosial media orang yang menggunakan itu makin tinggi lah tiap harinya Jadi debat kali ini akan bagi saya itu ibarat sebuah cahaya Bagi orang-orang yang hari ini belum memutuskan ingin merapat kemana Karena ini sangat menentukan bagaimana generasi mudanya hari ini tuh bisa hidup aman di masa depan Udah punya calon tetap ya Masih belum juga sampai sekarang Masih bingung Jadi masih masuk kategori swing voters Masih masuk dalam kategori swing voters gak? Lebih ke arah udah mengeliminasi satu calon Oh berarti ada perubahan pilihan Dan itulah Jadi kalau aku tipe aku memilih itu mengeliminasi kak Oh oke Akhirnya nanti Supaya gak bingung kan Mbak Evi juga merasakan hal yang sama? Iya kebetulan pas ngobrol sama teman-teman juga Mereka bahasanya adalah mengeliminasi salah satu calon Meliminasi Iya mengeliminasi dari debat yang terakhir Faktor terbesar dalam mengeliminasi beberapa pasangan calon itu apa ya kira-kira? Jawaban-jawaban yang relevan dengan kehidupan kita sih sebenarnya Yang masuk akal atau enggak? Iya yang masuk akal atau enggak Dan semoga hari ini beneran menjawab tentang isu lingkungan hidup ya Kalau kita dari tadi perjalanan ke sini aja kita ngeliat banyak baliho kan Apakah mereka pas dalam jangka waktu kampanye ini tuh memikirkan si baliho-baliho ini mau diapakan Terus kan kayak bahannya juga macam-macam banget Ada yang bahannya poliester, terus bahan satin, bahan plastik Mungkin kalau yang bahan plastik banyak perusahaan yang udah bisa UMKM lah mungkin itu udah banyak yang bisa mengolah Tapi kan lagi-lagi penyerapannya bagaimana kan? Mungkin bisa diolah tapi pembelinya ada apa enggak? Dan ini mereka si parpol-parpol ini tuh apakah memikirkan dampak dari perjalanan kampanye mereka gitu Betul, betul Setuju sih Mbak, jadi belum jadi anggota dewan atau pemimpin aja udah Banyak misalnya Kayak ada beberapa kemarin yang menyedihkan juga terjadi kalau nggak salah di Kebumen Jadi ada seorang siswi yang meninggal Tertimpa baliho, jatuh Jadi baliho itu kan artinya Kalau sesuai aturan oke kita terima Tapi kalau misalnya tanpa pengawasan ditempel aja misalnya ditama Sekali aja kita lihat sekarang banyak yang dipohon asal tempel Padahal kan nggak boleh Ada aksi beberapa masa yang akhirnya membuat label gitu Betul, melanggar aturan dan lain-lain Nanti kita lanjutin ngobrolnya, ini makin menarik ya Tapi yang jelas teman-teman kita bisa sama-sama lihat ini adalah situasi terbaru Jelang debat keempat nanti atau debat terakhir cawapres Memang untuk masuk ke Jakarta Convention Center ini Utamanya pasti sudah harus orang-orang yang berkaitan sama debat Istilahnya juga kalau informasi dari teman-teman wartawan Ini cuma mereka yang punya akses ID card khusus yang bisa masuk di sana Tapi sebelumnya kami juga mengucapkan permintaan maaf Karena ada gangguan teknis komunikasi Sehingga tadi ya sempat ada suara-suara Dan ini akhirnya kembali lagi ke Jakarta Convention Center ya Karena sebelumnya diselenggarakan di Istora Senayan Ternyata gue pikir mau buat Istora tuh Mau sebanyak apa gitu yang diundang gitu ya Biar rame atau biar itu ternyata ya segitu-segitu aja Tapi segitu-segitu aja Karena total dari pendukung ataupun juga tim ses dari masing-masing paslon Itu totalnya hanya 225 saja yang boleh ngadir menu debat gitu Karena masing-masing cuma boleh buat 75 orang gitu ya Tapi yang jelas kalau infonya bocorannya nih Nanti para paslon ini kan memang meskipun debat cawapres doang Tapi cawapresnya boleh mendampingi seperti debat pertama waktu itu kan Nah nanti mereka baru akan memenuhi atau akan memandati Datang ke JCC ini sekitar pukul 18.00 waktu Nisyabara Mendampingi dan memberikan support tapi jangan terlalu berlebihan ya Coba diingat lagi gitu Nah pokoknya nanti memang debatnya ini sesuai dengan aturan yang sebelum-sebelumnya ya Yang jelas ada aturan tambahan Dilarang untuk menyampaikan akronim atau singkatan tanpa menjelaskan apa itu Betul tadi konsernya jadi mas Rian itu sudah di cover ya oleh KPU Terakomodir oleh KPU Jadi gak boleh lagi mas ada FYI itu gak bisa Information atau YTTA yang tau-tau aja gak bisa YK, YK, you know, you know, tapi gak bisa YK, YK, ya itu aja sih Tepangannya debat ini kita doakan semoga bisa membuka pikiran kita Membuka hati nurani kita supaya nanti jelas 14 Februari kita bisa tahu siapa yang harus dibeli Gak golput dong guys Gak golput kan Yang di luar dari Jakarta sudah pindah Pemilih Pemilih kan Kalo gak pindah pemilih pun mungkin mereka mau pulang ke kampung halaman kan bisa Kalian terlibur kan Oke deh Diantara kalian adakah sudah yang menentukan pilihannya? Belum ya Masih bingung juga ya Mayoritas masih Swing voter semua nih Mbak Swing voter semua Gak mata swing voter yang penting jangan undecided voters Betul Jangan ada yang mendadak memilih lah Mendadak memilih Lapa-apa kalo itu berdasarkan henti nurani kita support abis-abisan ya Yang jelas itu Betul Jangan memilih karena sudah diberi Nah itu Lu iya dong Waduh Eh? 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 Gitu kan? Eh? Eh? Gitu kan? Karena gak main-main loh ternyata Millenial Gen Z itu totalnya hampir menyentuh 60% dari total pemilih Ya betul Dan kalian ini bener-bener suara yang paling diharapkan Suara yang paling diharapkan Betul Begitu Eh? Kita lagi menunggu Eh? Apa namanya Jujur mau menunggu bagaimana outfit setelah ini Eh? Para cawapres kita Penasaran juga gak cuman Mbak Evi yang penasaran Mbak A Tapi jangan kemana-mana karena sebenarnya setiap komersial break Kita akan kembali dengan para narasumber kita Akan membahas performa masing-masing calon Dalam menyampaikan gagasannya terkait dengan tema Jadi tetap station di Youtube Kompas TV Selamat menunggu 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 selamat menikmati 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 ada tentu banyak faktor selamat menikmati 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 pikir kute dan juga di kaitan nah di area depan yang lagi baru itu adalah para pendukung non undangan yang kalo kami lihat mereka sudah membawa atribut masing-masing dengan seragamnya kemudian menyanyikan iel iel membawa bendera spanduk dan lain-lain nah kalo untuk pengamanan tentu sudah ada apel tadi pagi sebanyak lebih dari 2 ribu personil gabungan polri mulai dari mabos polri pol da metro jaya pol ras jangkata pusat akan melakukan pengamanan di 3 ring di 33 titik jadi tidak hanya di area JCC saja tapi juga sampai ke area luar GBK. Jadi juga masyarakat yang akan beraktifitas sekitar GBK sebenarnya tidak akan ada penutupan harus selalu lintas tapi tetap disiapkan skenario rekaya selalu lintas tadi tergantung bagaimana eskalasi menjelang malam atau menjelang debat di gelar nanti. Kalau untuk hari ini format debatnya KPU sudah memastikan tidak ada yang berbeda dengan debat-debat sebelumnya masih dalam waktu 150 menit ini dari 30 menitnya untuk iklan kemudian 120 menit yang dibagi ke dalam 6 segmen nah di segmen pertama di segmen penyampaian visi, misi dan juga program kerja kali ini adalah giliran cowok pres nomor kurut 1 Muhaymi Iskandar yang akan memulai. Ini memang sudah dibagi kayak misalnya kalau di debat pertama dari paslon 1 kemudian debat kedua paslon 2, debat kemarin paslon 3 nah hari ini akan dimulai dari paslon nomor urut 1 kembali nah kemudian untuk para panelis 11 panelis juga sudah di karantina sejak tanggal 19 Januari 2024 lalu kemudian juga 2 moderator juga sudah sama-sama menandatangani fakta integritas dan yang jadi evaluasi juga diminta untuk bisa menertibkan paslon kalau ada yang berbicara di luar waktu kemudian juga audiens yang juga hadir untuk menjaga jalannya debat berjalan secara lancar kemudian kalau dari 3 perwakilan masing-masing paslon menyatakan kalau cowok presnya sudah siap semua misalnya kalau dari timnas Amin bilang kalau Gus Muhaymi Iskandar sudah rutin berlatih kemudian juga dengan pakar yang ada di timnas kemudian juga dari eksternal kemudian juga yang dilatih adalah bagaimana bisa menyampaikan visi, misi, dan program kerja sesuai dengan durasi juga bilang akan ada kejutan nanti di debat cowok pres pada malam hari ini nah kalau misalnya dari TKN Prabowo Gibran juga sama melibatkan pakar di internal dan juga eksternal mulai dari Dewan Pakar fraksi partai politik yang ada di DPR dari partai politik pendukung kemudian dari lembaga riset sampai organisasi masyarakat sipil kemudian kalau dari TPN Genjar Mahfud juga sama mengingat background dari Mahfud MD adalah hukum jadi mereka akan memfokuskan pengetahuan hukum sebagai landasan jadi gagasan-gagasan yang akan disampaikan sesuai tema akan dibentuk dalam narasi penegakan hukum pada intinya adalah masing-masing paslon punya cara masing-masing untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat kita tahu misalnya ada yang berlusukan ada yang juga bikin program dialog dan lain-lain itu jadi momen mereka untuk mengumpulkan apa yang bisa mereka lakukan untuk terkait juga tema hari ini tadi misalnya temanya adalah terkait dengan lingkungan hidup kemudian pembangunan berkelanjutan sumber daya alam energi pangan agraria masyarakat adat dan juga desa debat cawapres dan juga debat cawapres atau pada hari ini tidak hanya penting untuk masing-masing paslon atau juga partai politik tapi tentu penting bagi 204 juta pemilih apalagi kita tahu lebih dari 50% adalah pemilih muda jadi bagaimana mereka bisa mendefinisikan visi program kerja mereka yang terkait dengan tema pada hari ini agar bisa dimengerti secara sederhana kemudian dekat dengan masyarakat agar mereka atau para calon pemilih ini bisa semakin jelas menuju 14 Februari 2024 nanti Audrey ya Cindy biasanya kan calon pasangan ya pasangan ini kan tibanya setengah jam sebelum atau mendekati pada pukul 7 malam sudah ada bocoran kah kalau untuk debat keempat ini pukul berapa masing-masing pasangan calon akan tiba di JCC kalau itu nanti akan tergantung dari masing-masing ya karena biasanya juga mereka berangkat bersamaan misalnya kalau paslon nomor urut 1 biasanya mereka akan bertemu di satu titik antara Capres dan juga Capres kemudian berangkat bersamaan begitu juga dengan paslon nomor urut 2 misalnya Prabowo dan juga Gibran Raka Bumi Raka biasanya bertemu di Kertanegara kemudian juga di paslon nomor urut 3 juga sama jadi kita akan melihat nanti mereka akan bertolak pada pukul berapa tapi biasanya sih kalau kita melihat dari debat-debat sebelumnya tidak akan begitu jauh dari jam 7 mungkin sekitar setengah jam sampai 15 menit sebelum debat dimulai pada pukul 19 malam nanti nah juga Audrey saya mau menyampaikan kalau dari ini mengutip dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 17 Januari 2024 ini melibatkan 510 responden terkait dengan tema debat pada hari ini tampaknya dari 500 lebih responden tadi sebanyak 49,6% mereka menunggu-nunggu solusi yang ditawarkan Cawapres terkait dengan pembangunan berkelanjutan kemudian 27,1% yang terkait pangan nah kalau secara spesifik lagi tampaknya yang ditunggu-tunggu solusinya adalah terkait deforestasi atau penembangan liar kemudian fluktuasi harga BBM sampai penanganan kelaparan dan juga stunting nah ini jadi momen untuk para 204 juta calon pemilih tadi untuk melihat apakah para Cawapres ini bisa menjelaskan solusi-solusi terkait dengan masalah-masalah spesifik tadi yang sama-sama ditunggu nah yang juga nanti kita akan lihat dalam 6 sesi nanti adalah juga bagaimana para Cawapres bisa menyampaikan seberapa realistis seberapa dekat dengan masyarakat seberapa sederhana untuk dipahami masyarakat untuk ya tadi agar para undecided voter swing voter tidak galau lagi untuk menuju tanggung 14 Februari 2024 nanti juga kita akan lihat bagaimana jalannya debat akan ada kejutan-kejutan apa kalau kita lihat dari debat-debat sebelumnya ada paslon yang menggunakan strategi menyerang misalnya ada juga yang menggunakan strategi bertahan apakah betul ada kejutan hari ini dan bagaimana solusi yang mereka tawarkan terkait dengan tema nanti akan kami update kembali Audrey oke kita nantikan kejutannya di pukul 7 malam nanti tapi yang pasti meskipun pintu borum JCC ini masih belum dibuka ya para penonton dan juga para pendukung sudah mulai memadati kawasan sekitar JCC Senayan, Jakarta terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV Sidi Berbadi Saudara tidak hanya persiapan venue saja di dalam debat ya tepatnya di JCC Senayan yang tadi sama-sama kita sudah saksikan bersama nanti setelah ini kita juga akan intim bersama bagaimana masing-masing persiapannya dari calon wakil presiden nomor 1 2 dan 3 dari tempat kediaman masing-masing tetap jeda saudara usai jeda kami akan kembali lagi tetaplah bersama kami ring tinjunya masih dipersiapkan kenapa gue lebih deg-degan daripada wakil presnya ya wah kan kita gak tau ya tapi gue deg-degan sumpah pengen banget tau kira-kira ada manuver-manuver apa lagi sih dan kejutan-kejutan apa lagi sih di debat cawakil pres ini gitu ya kalau 0-2 sih bilangnya akan ada kejutan ya nah pasti 0-1 0-3 juga akan gak mau kalah gitu nah kira-kira apa kejutannya adalah soal substansi atau soal kehadiran atau soal sentimen-sentimen yang gak substansial tadi yang dikatakan seorang ngeri ya tapi yang bikin penasaran adalah untuk 2024 ini tanggal 14 Februari besok itu adalah kali keberapa temen-temen di oblos baru pertama atau udah kali kedua yang pertama katangan yang pertama katangan oke berarti yang sudah kedua ada yang kedua lo kedua kedua kalau Evie aku udah berapa kali ya mungkin baik tahan jangan membocorkan usia anda baik tahan temen-temen kru oh gak bersih oh gak bersih oh gak bersih gak banyak kita sama oke tapi ini menarik sih siapa namanya Rian Rian ini kan berarti besok itu adalah kali kedua nah cerita dong waktu yang pengalaman pertama itu sesusah ketika menentukan pilihan di tahun ini gak 2019 aku golput oh oke karena pilihan pada saat itu aku merasa bingung bagaimana memilih siapa yang pantas meskipun dulu aku banyak mau sih memang oke tapi yang ingin aku highlight disini bahwa suara kita di tahun ini betul-betul penting karena ketidaktahuanku mungkin di 2019 itu karena di tahun 2019 itu aku betul-betul mengalami sebuah fenomena dimana misalnya aku harus meyakini bahwa pemilu ini harus menjadi momentum transformasional momentum sirkulasi elit momentum dimana kita ingin kebaikan lah buat 5 tahun ke depan tapi secara di lapangan kita sedikit meragukan itu sampai hari ini pun aku masih mencium tanda-tanda itu kayak kita bisa lihat bahwa hari ini banyak wasit yang hari ini itu kena teguran bahkan ada beberapa di daerah apa namanya beberapa komisioner KPU-nya bahkan diperiksa dan segala macam artinya itu kan yang mengkhawatirkan situasinya yang akhirnya memaksa kita untuk politis bahkan atau bahkan apatis jadi bahkan kalau kita bisa dengar banyak yang bilang oh Gen Zini apatis terhadap apa jadi yang ingin saya like coba lihat situasi yang terjadi hari ini jangan sampai itu yang memaksa kita hari ini untuk tidak memilih gara-gara mungkin wasit yang tidak jujur atau pertandingan yang tidak enak dipandang karena bagiku pemilu ini harusnya biasa saja mbak ibarat kalau kita nonton bola itu ada 2 tim kan ya kalau ada yang melakukan kecurangan yaudah kita bisa teriakin dia kita kita apapun apa yang harus kita lakukan itu pasti bisa kegambar lah namun kita akan bisa menerima siapapun yang menang kalau dua-duanya ini main cantik kalau dua-duanya ini bisa menunjukkan permainan yang fireplay jadi menurut aku fenomena hari ini kita tuh harus betul-betul kemenangan sesungguhnya itu kalau orang-orang yang berkontestasi main indah main cantik tidak saling menjatuhkan jadi aku akan lebih nyoroti ke sana sih kekhawatiran-kekhawatiran kamu itulah yang harus bikin kita kawal sampai tuntas pemilu ini betul-betul oke mungkin singkat aja mbak Evi mbak Evi dengan udah beberapa kali nyoblas lah ya gitu menurut mbak Evi pemilu tahun ini yang benar-benar bikin carut-marut pikiran kah atau sebenarnya ini udah permasalahan yang biasa aja setiap pemilu sebenarnya justru yang sekarang tuh lebih bikin carut-marut ya kalau yang sebelumnya itu lumayan jelas karena mungkin juga pilihannya gak apa ya gak lebih bervariasi gak variatif terlalu iya variasinya tuh sangat beda-beda ya istilahnya sekarang aja ada tiga calon gitu ya kalau sebetulnya kan cuma dua jadi beneran PR untuk mempelajari ketiga kandidat ini sebenarnya di tahun ini tahun ini jadi tahun ini jauh lebih challenging dan ada pengaruh yang begitu lebih berasa dari mbak Evi yang mungkin karena gue punya pelaku industri saat ini mungkin itu ya karena sekarang udah lebih terjun ke dunia lingkungan hidup yang memperjuangkan sampah fashion jadi sekarang lebih concernnya kesana mana calon-calon yang memperhatikan dan memberi jawaban yang lebih jelas tentang kegelisahan kita gitu karena sejujurnya juga tadi aku sempat bahas tentang penabangan pohon nah itu kan sebenarnya kita lumayan banyak untuk menabang pohon itu sekitar puluhan juta hektare dan itu tuh dijadikan sebagai bahan untuk membuat material yang dibilang orang-orang itu sustainable jadi sustainable karena hasilnya itu mudah ter ter-recycle ketika dibuang tapi cara menghasilkannya itu salah karena penabangan dia oke oke menarik karena memang itu ya tadi ya jauh lebih berasa terus pilihannya jadi lebih banyak jadi orang juga jauh harus hati-hati memilih oke oke kita tonton pre-debatnya persiapannya dan kita tetap disini aja sama seperti sekarang nanti kita akan balik lagi di Youtube Kompas TV ya kalau seperti yang tadi saya janjikan di segmen sebelumnya ya kita akan intip bersama bagaimana persiapan dari masing-masing calon wakil presiden nomor urut 1 kemudian juga 2 dan juga 3 persiapannya sejauh mana karena di JCC para penonton para pendukungnya sudah siap menonton debat malam hari ini kita intip bersama sore hari ini sudah ada 3 rekan saya jurnalis Kompas TV yang pertama di kediaman dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ada Dipo Nur Bahagia kemudian di pasangan calon nomor urut 2 ada Triksi Valencia di Jalan Kartanegara dan yang ketiga di rumah tim pemenangan Ganjar Mafud ada Niputu Trisnanda kita sapa dulu Dipo yang berada di rumah capres nomor urut 1 Anies Baswedan itu artinya nanti capres Anies dan juga cawapresnya Muhammad Iskandar akan bersama-sama berangkat dari kediaman Anies Baswedan Dipo informasi terbaru yang kami dapatkan berangkatnya ini dari cafe ontri yang berada di dalam kompleks GBK Senayan Jakarta Audri dan juga saudara artinya untuk sore hari ini sebenarnya posisi caimin ini ada di kediamannya di kawasan Widya Candra sementara posisi dari Anies Baswedan ini berada di kawasan Lebak Bulus Jakarta tapi nanti sekitar pukul 5 sore Anies Baswedan ini akan bertolak begitu ya menuju ke cafe ontri Senayan Jakarta nanti juga caimin akan bertolak ke cafe ontri Senayan Jakarta untuk nanti bertemu dan akan berangkat bersama kalau kita lihat dari jadwalnya kemungkinan biasanya kalau kita melihat juga pada debat pilpres ketiga nanti di cafe tersebut akan makan ringan untuk kemudian mereleksasi caimin dan juga Anies yang juga nanti akan hadir di debat sholat biasanya sholat maghrib terlebih dahulu barulah sekitar pukul 6 sore mereka berdua akan bertolak bersama-sama ke JCC Senayan Jakarta Nah terkait dengan persiapan dari caimin tentu seperti yang kita sudah tahu bersama bahkan videonya viral caimin ini sudah belajar sudah mendalami tema-tema yang kemudian nanti akan dibahas di dalam debat mulai dari pembangunan keberlanjutan dan lingkungan hidup sumber daya alam dan energi pangan agraria dan juga masyarakat adat dan desa bahkan Anies Rasid Baswedan calon presiden nomor urut 1 meyakini bahwa nanti debatnya akan baik sekali caimin akan mampu menjabarkan seluruh tema-tema tadi seluruh pertanyaan yang kemudian sudah disiapkan oleh panelis kepada masyarakat untuk membawa gagasan perubahan dan nanti harapannya adalah masyarakat paham dengan apa gagasan perubahan yang kemudian akan disampaikan oleh capres nomor urut 1 nah nanti kalau kita lihat juga tidak hanya terkait dengan gagasan Anies sendiri melihat bahwa penyampaian kontrol emosi dan juga hal-hal lainnya ini juga turut akan diperhatikan oleh publik sehingga nanti Anies meyakini bahwa caimin ataupun calon muka presidennya akan betul-betul tampil maksimal dan mengejutkan di debat malam nanti Autri rencananya capres nomor urut 1 beserta cawapresnya Anies dan juga Mohaimin akan bertemu ya di satu lokasi di kawasan Cafe Senayan Jakarta sebelum nanti menuju ke JCC Senayan Jakarta berangkat bersama-sama terima kasih laporannya di Pondur Bahagia nah saya juga akan intip kita akan bersama-sama intip ya bagaimana juga persiapan dan rencana apakah juga akan jalan bersama capres Prabowo dan juga cawapresnya Gibran dari Kartanegara Triksy ya betul sekali Audrey akan sama seperti yang sebelumnya berangkat bersama-sama dari Kartanegara 4 nanti diperkirakan pukul 16.20 atau pukul 18.20 ya akan jalan dari tempat ini kemudian juga nanti akan ada beberapa dari tim ses seperti misalnya dari ketua TKN Pak Rosan Roslani kemudian juga selain dari Prabowo Gibran juga tentu ada beberapa pihak lain yang kemudian nanti akan mendampingi dari tempat ini menuju ke JCC nah Audrey dan juga saudara kejutannya juga bukan dikatakan bukan hanya dari penampilan Gibran saja tapi dikatakan juga dari pendukungnya juga nanti akan ada memberikan kejutan kalau disampaikan tadi katanya yang akan hadir ada dari tokoh-tokoh yang memang memiliki basis elektoral kuat dari sisi teritorial maupun juga segmentasi pemilih dan juga akan hadir di JCC untuk melihat seperti apa penampilan dari Gibran Akabumi Raka pada debat Cawapres yang kedua kali ini nah kemudian kalau misalnya kita dengar tanggal 21 itu menjadi hari perdananya dari Kofi Finder Parawansa yang kemudian bergabung ke tim kampanye nasional nah hadir juga di JCC nanti malam Audrey dan juga saudara jadi kita akan lihat siapa saja kemudian kejutan-kejutan dari tokoh lainnya nah untuk penampilan Gibran Akabumi Raka yang kemudian kita akan nantikan bersama-sama Audrey jadi katanya akan ada kejutan-kejutan ada element of surprise yang akan disampaikan oleh Gibran Akabumi Raka namun memang tidak akan dispil begitu ya karena ini adalah kejutan kalau misalnya kita melihat dari temanya memang tidak akan menutup kemungkinan kalau nanti Gibran juga akan menyampaikan apa saja hasil-hasil kinerjanya pada saat menjadi pada apa saja yang sudah dikerjakan maksud kami pada saat dirinya menjadi wali kota Surakarta kalau misalnya kita melihat dari pembangunan berkelanjutan sumber daya alam lingkungan hidup energi, pangan, agraria masyarakat adat dan juga desa ada beberapa hal yang kemudian sudah dikerjakan oleh Gibran seperti misalnya dari komitmennya terhadap pemeliharaan tambang begitu ya komitmennya tegas seperti apa lalu kemudian juga dari iklim dari proses untuk limbah maupun juga dari sampah ini juga sudah pernah dikerjakan oleh Gibran nah ini mungkin akan menjadi senjata dari Gibran yang akan disampaikan nanti pada saat debat lalu kemudian juga kalau kita melihat dari Astacita yang merupakan dari visi misi program Prabowo Gibran Lo Paslo nomor urut 2 konsentrasinya disitu ada salah satunya perubahan iklim nah dari perubahan iklim ini memang yang ditakutkan adalah akan berpengaruh atau berdampak kepada produksi pangan kemudian juga nanti ada dari harga pangan itu sendiri yang kemudian nanti akan berdampak dari perubahan iklim sehingga juga sudah ada kalau dari Prabowo Subianto kemarin menyatakan sudah ada tim-tim yang dibentuk untuk kemudian mengurus si hal ini yang kemudian akan mendiskusikan untuk program-programnya agar bisa menjadi nyata atau direalisasikan Audrey dan juga saudara nah yang juga akan di highlight adalah terkait dengan pangan karena kita tahu ini juga menjadi salah satu program unggulan dari Paslo nomor urut 2 yang selalu digaungkan begitu ya terkait dengan memberikan makanan gratis makan siang gratis dan juga susu kepada anak-anak sekolah dan juga ibu hamil untuk perbaikan gizi dan juga perbaikan sumber daya manusia nah ini yang kemudian kalau kita sudah lihat kita sudah dengar dari apa yang disampaikan melalui orasi-orasi maupun juga dari program-program yang sudah disebarluaskan Audrey dan juga saudara tapi seperti apa kemudian nanti kebijakannya seperti apa kemudian nanti penjabarannya inilah yang akan menjadi perhatian khusus dari masyarakat terutama masyarakat yang memang masih belum memilih atau masih dalam posisi undecided voters ataupun juga swing voters ya ini akan melihat seperti apa keseriusan dari pasal nomor urut 2 atau dalam hal ini adalah penampilan dari Gibran Akabumi Raka pada debat nanti malam apakah memang akan ada akan ada kinerja-kinerja lain maupun juga kebijakan-kebijakan yang kemudian juga sudah disusun oleh timnya untuk bisa nanti direalisasikan ketika memang pasal nomor urut 2 ini terpilih menjadi presiden maupun juga wakil presiden pada 2024 kita akan lihat Audrey dan juga saudara seperti apa kemudian penampilan kejutannya kemudian juga tokoh-tokoh yang dikatakan ada akan hadir yang ini juga akan membuat terkejut katanya jadi kita akan bersama pada debat pukul 7 malam nanti Audrey pasal nomor urut 2 Prabowo Gibran rencananya akan berangkat bersama dari kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara terima kasih laporannya Trisi Valencia dan kita akan menuju ke tempat dari tim pemenangan Ganjar Mahfud sudah ada jurnalis kompasi Bini Putu Trisnada Putu ini rencananya pasal nomor urut 3 akan berangkat bersama bertemu bersama di rumah atau kediaman tim pemenangan atau ya selamat petang Audrey dan juga saudara ini masih tentatif kalau dari pasangan urut nomor 3 karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan atau safari politik yang dilakukan baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga Mahfud MD ini justru mengambil resiko begitu dengan berpisah jadi Ganjar pasangan dari Mahfud MD ini memilih untuk menghadiri sejumlah kapannya akbar di dua titik yang pertama tadi pagi di Bandung di lapangan Tegalega dihadiri juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lalu langsung terbang ke Jawa Timur tepatnya di Sidoarjo untuk juga melakukan kampanye akbar dengan menemui ribuan atau bahkan kalau tadi tercatat begitu angka terakhir adalah 3.000 sampai dengan 5.000 pendukung ataupun juga simpatisan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menyampaikan visi-misi dan juga melakukan proses pendidikan politik ya ini dengan memberikan cara atau memberitahu cara bagaimana mencoblos di TPS yang benar nah nanti rencananya setelah berada dari Sidoarjo Ganjar Pranowo ini akan terbang langsung ke Jakarta tetapi kalau waktunya ini tidak terlalu mepet begitu maka nanti akan mampir terlebih dahulu dan akan berangkat bersama dengan Mahfud MD pada sore hari nanti sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat langsung bersama-sama menuju ke tempat gebatnya nanti ya ini yang venue-nya berada di JCC Senayan Jakarta Selatan tetapi jika nanti ternyata waktu keberangkatan ini cukup mepet begitu Audre dan juga saudara maka Ganjar dari Sidoarjo akan langsung menuju ke JCC dan nanti disusul oleh Mahfud MD yang berangkat dari kawasan Tengku Umar yang ada di Menteng Jakarta Pusat kalau kita bicara soal debat nanti meskipun Ganjar dan juga Mahfud ini berada di tempat yang berbeda begitu ya Ganjar Pranowo memilih untuk bersafari politik menghadiri kampanye akbar tetapi Mahfud MD wakil calon wakil presiden nanti bersama dengan Gibran kemudian juga dengan Mohamin Iskandar maka hari ini Mahfud hanya berada di Jakarta saja kemudian juga tadi kalau kita lihat bagaimana di media sosial Mahfud MD ini membagikan potongan ataupun juga momen dimana Mahfud ini melakukan tes kesehatan karena memang beberapa hari yang lalu sempat kurang sehat atau kurang fit begitu ya jadi hari ini melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa nanti kondisinya fit saat melakukan debat ada beberapa isu yang menjadi jagoan atau fokus dari pasangan Gajar dan juga Mahfud MD terkait dengan agraria lingkungan hidup kemudian juga masyarakat adat begitu ya kalau lihat dari bagaimana safari politik ini dilakukan oleh berbicara soal agraria ini memang ada keluhan yang cukup masif dari kalangan petani terkait dengan ketersediaan pupuk bukan hanya di Jawa Tengah saja tetapi juga dari berbagai daerah ini mengaku mengalami kesulitan terkait dengan ketersediaan pupuk khususnya terkait dengan aturan baru yang ditekan oleh kementerian pertanian ya ini permentan yang mengatur terkait dengan subsidi pupuk yang tadinya komoditasnya ada di angka 39 komoditas ini hanya menjadi 9 komoditas saja tentu saja ini menjadi keluhan begitu dari kalangan petani harapannya nanti begitu pun juga program dan jaji yang ditawarkan oleh Ganjar dan juga Mahfud adalah menyediakan ketersediaan pupuk bagi kelompok petani agar ketahanan pangan di dalam negeri ini juga bisa tercapai selain itu juga kesejahteraan dari masing-masing baik itu dari kelompok tani ataupun juga nelayan ini harapannya bisa kemudian ditingkatkan supaya nanti generasi muda atau generasi milenial ini mau juga turun ke lapangan untuk menjadi petani begitu ya memang nanti ada teknologi yang kemudian dimutahirkan supaya generasi muda ini mau mengaplikasikan proses pertanian ini digabungkan dengan teknologi lebih lengkapnya kita nantikan bagaimana program yang nanti akan ditawarkan oleh Mahfud MD tentu saja kemudian juga satu lagi yang menarik adalah terkait dengan ekonomi biru bagaimana Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan dan juga sumber daya alam dari sisi-sisi kepulauan begitu ya ada nelayan-nelayan dan lain sebagainya ini juga didorong supaya kita bisa berdikari menghasilkan sendiri dan juga ini bisa memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri dan yang terakhir yang juga kemudian disampaikan harapannya dengan konteks ini kita tahu nama Gajar Pranowo ini dekat sekali dengan isu wadah serembang yang berkutat antara konflik lahan begitu ini harapannya juga nanti jadi salah satu pembahasan yang dibicarakan atau ditanyakan oleh pasangan calon lain supaya bisa diberikan pendidikan politik terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat adat kemudian juga lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat perkembangan terkait dengan SDM ini bisa secara runut begitu ya tidak menciptakan konflik apalagi dengan mengedepankan pendekatan aparat begitu jadi harapannya nanti ada dialog-dialog yang kemudian bisa dilakukan supaya ketika nanti ada konflik lahan yang terjadi ya hubungannya adalah terkait dengan mendorong bagaimana kemajuan dari proses sumber daya alam ini sendiri ini bisa dilewati dengan proses dialog dan bukan dengan pendekatan aparat kita nantikan apakah ini semua nanti bisa keluar atau justru ada kejutan-kejutan lain termasuk juga soal pakaian audrey dan juga sodara debat pertama ini menggunakan pakaian yang kompak begitu ya kemeja sat-sat-sat-sat kemudian di debat kedua menggunakan pakaian adat Pak Mahfud menggunakan pakaian adat Madura kemudian Ganjar menggunakan pakaian adat dari NTT dan di debat ketiga kemarin karena isunya soal pertahanan jadi keduanya kompak menggunakan jaket bomber nah kira-kira kalau pembahasannya soal lingkungan hidup agraria dan juga masyarakat apa ya pakaian yang akan digunakan oleh Ganjar Prano dan Mahfud MD kita nantikan sebentar lagi informasinya Mahfud akan tiba di rumah pemenangan jadi kita tunggu apa yang menarik nanti ya audrey iya nanti Capres Ganjar dan juga Capresnya Mahfud akan langsung bertemu di JSI Sesenayan terima kasih di Putut Trisnanda sebelumnya ada Triksi Palencia dan juga Dipo Nur Bahagia itu tadi laporan dari tiga jurnalis kompensi dari masing-masing paslon nomor 1, 2 dan juga 3 kalau tadi sudah persiapan sudah kita lakukan atau kita dengarkan bersama Friskan pertanyaannya bagaimana strategi menghadapi debat karena ini merupakan debat lagi bagi calon wakil presiden untuk meyakinkan para pemilih di 14 Februari dan kalau kita lihat debat perdana Cawapres sebelumnya panas bagaimana dengan debat kali ini kita akan bahas strategi masing-masing tim SES menghadapi debat keempat malam hari ini tetap bersama kami di jelang debat PILPRES 2024 wah ke tangan dulu dong biar gak adem dingin kan ya luar biasa banget ya definisi dari jam terbang tinggi para pasangan calon Cawapres hari ini ada salah satu pasangan bahkan yang dari Jawa Barat dari Jawa Barat terus loncat lagi ke Jawa Timur terus nanti malam dia harus ada di CCC Senayan di KI Jakarta saya belum siap deh kalau jadi Cawapres kayaknya ya mungkin besok bisa jadi Cawapres siapa tau gak apa-apa supaya kan begitu proses ya oke 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 kita tinggalin obrolan kali oke hari ini kita udah juga bareng teman-teman juga kita punya narasumber ayo dong nanya mau nanya gak sesuatu mungkin dari teman-teman boleh oke boleh silahkan dibantu kasih mic-nya aku Keisha dari SMA 5 Depok disini aku nanya dong sama Kak Evie kira-kira apa yang memutuskan Kak Evie untuk menjadi fashion designer di Recycle dan kira-kira apa sih Kak tentangannya terima kasih hi Keisha siapa tuh namanya Keisha Keisha halo Keisha oke kenapa aku tertarik ngambil fashion dan concernnya di bidang Recycle ya karena kalau anak Genzi sekarang tuh lagi concernnya tentang microplastik yang ada di galon-galon kita oke itu tuh korelasinya sebenarnya 10% dari microplastik yang ada di lautan kita itu itu tuh disumbangkan oleh sampah fashion gitu jadi sampah fashion ya sampah fashion menyumbangkan 10% polusi di lautan nah kayaknya sekarang juga generasi muda juga perlu mikirin tentang resource kita yang harus berkelanjutan jadi biarin itu tuh keep it on the circle gitu jangan itu tuh dihabisin langsung dipatahin jadi sampah di judge langsung jadi sampah terus langsung berhenti gitu aja dan aku tuh concernnya disitu dan di fashion kan sebenarnya banyak banget apa ya perusahaan-perusahaan yang memiliki sampah yang dibuang jadi kalau aku pribadi awalnya gak ke situ tapi ketika aku memproduksi itu ke konveksi dan ternyata kenyataannya sampahnya mereka itu dibuang yang kecil-kecil itu nah sebenarnya aku juga lulusan desain produk kan jadi aku mengkorelasikan pengetahuan aku di bidang desain produk untuk mengolah residu fashion jadi si residu itu kita olah untuk menjadi new material sehingga segala resource-nya kita itu nguter lagi dan itu yang dinamakan sustainable berkelanjutan pokoknya biarin resource kita itu value-nya itu semakin panjang jadi gak berhenti jadi makanya aku bikin new material itu disebutnya sebagai down cycle jadi down cycle fashion jadi memang satu pekerjaan tapi itu tuh sirkular mikirnya gitu itu tadi Keisha udah tertarik banget sama isu lingkungan hidup ya tapi di balik data riset yang udah dilakuin sama Mbak Evi sampah dari fashion itu untuk menyumbangkan sampah nasional itu angkanya berapa udah ada risetnya belum ya kalau angka nasionalnya tuh aku ingat banget di angka 2,3 juta ton jadi sebanyak itu memang dan 12 itu tuh gambarannya 12% dari sampah rumah tangga kita padahal itu kalau misalkan kita lihat lagi kayak kalau kita lihat di Jepang atau di Korea gitu kan ada pemilahan-pemilahannya ya itu kalau misalkan dijemputnya peraturan penjemputan sampahnya itu benar gak dicampur aduk lagi misalkan memang struktur sistem pengelolaan sampah kita itu belum belum ke situ ya belum dipisah-pisah tapi kan udah ada personal-personal yang melakukan pemisahan pemilahan sampah itu tapi sama pemerintah ya sama aja dicampurin lagi jadi satu dan itu langsung dibuang ke pembuangan terakhir jadi patah di situ gitu padahal itu tuh masih ada apa ya kalau kita berusaha tuh masih bisa ditambah lagi value-nya oke oke jadi Mbak Valen Mbak Evi ini juga selain concern dengan hal itu juga sering melakukan exhibition ya terakhir juga di Jakarta Fashion Week begitu ya Mbak iya betul apa sih yang dilakukan di Jakarta Fashion Week boleh dong di-share ke teman-teman bukan Jakarta Fashion Week JF3 pertama aku jadi baru mulai di industri fashion tuh tahun 2022 itu di JF3 oke terus tahun kemarin di Spotlight Indonesia dan keduanya langsung mengusung tema sustainable gitu jadi yang terakhir itu adalah bekerjasama dengan brand brand yang bikin denim dan denim itu kan banyak waste-nya ya jadi kita mengupcycle dari situ jadi kolaborasi oke campaign atau message apa yang mau disampaikan ke anak muda campaignnya sebenarnya mungkin ke pemerintah juga jadi pengen banget ada mungkin barangkali edukasi tentang waste management jadi mungkin diterapkan di sekolah jadi apa ya hulunya itu gak salah duluan jadi kadang-kadang kita mikirnya itu selalu di terakhirnya barang yang udah gak dipakai diapain padahal startnya itu perlu dipikirin lagi supaya apa ya kita gak salah memilih cita-cita terus kita gak salah jadi manusia-manusia yang memproduksi bahan yang ternyata bahaya untuk lingkungan gitu nah edukasi itu menurut aku penting banget sih untuk diperjuangkan untuk jadi main of pendidikan kita gitu biasa oke sepenting itu nah kira-kira bisa gak ya di cover sama para cowok pres terutama dengan pertanyaan-pertanyaan ya sesimpel inilah yang bagaimana berdapat sama anak muda oke kita akan kembali lagi usai break jadi jangan kemana-mana tetap di YouTube Kompas TV masih di jelang debat field press 2024 bersama saya Friska Klarissa kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana strategi masing-masing calon wakil presiden menghadapi debat keempat malam hari ini tentunya sudah hadir di studio Kompas TV masing-masing tim pemenangan yang pertama sudah ada Daniel Johan juru bicara timnas Anies Mohaimin yang datang bersama para pendukung timnas nomor 01 selamat sore pilih nomor 1 amin aja dulu terima kasih berikutnya kita juga ada narasumber yang kedua yang ini Eddie Suparno wakil ketua TKN Prabowo Gibran yang juga datang bersama para pendukung pasangan nomor urut dua dan juga sudah hadir Sumantri Suwarno wakil sekretaris TPN Gajar Mahfud beserta para pendukung Paslo nomor urut tiga Baik, terima kasih dan juga sudah hadir di Studio Kompas TV selain para pendukung dari Paslo nomor urut satu, dua, tiga juga kawan-kawan mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan juga kawan-kawan Universitas Islam Negeri Jakarta kayaknya enggak lengkap ya kalau belum yel-yel masing-masing para pendukung pasangan calon ya nomor urut satu, dua, tiga kita minta yel-yelnya sebentar untuk pasangan calon nomor urut satu silakan baik terima kasih berikutnya kita minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut dua baik baik terima kasih berikutnya saya minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut tiga selamat menikmati baik terima kasih itu tadi semangat dari para pendukung pasangan calon nomor urut satu, dua, dan tiga kita sekarang bahas soal strateginya ya kalau pendukungnya sudah semangat saya yakin bapak-bapak disini para tim ses juga tidak kalah semangatnya saya ke Bung Daniel dulu kalau bicara soal strategi kita lihat di debat pertama Cawapres berlangsung panas kalau sekarang apa antisipasi dari Caimin ya tentu Caimin sudah belajar bukan belajar apa mempelajari merefresh kembali seluruh visi misi dari Amin sesuai dengan tema sekarang kita berharap nanti penuh dengan semangat dan yang paling kita nantikan adalah Caimin muncul dengan otentik karena keotentikannya Caimin itulah yang membuat seru nanti oke kita tunggu apa kejutan dari Caimin yang tadi katanya akan tampil otentik kalau dari Mas Gibran bagaimana Mas Eddy ya di debat pertama kita lihat bahwa ekspektasi masyarakat boleh dibilang relatif rendah terhadap Mas Gibran ternyata kita bisa membalikkan kondisi itu dan prima performanya Mas Gibran di dalam debat tersebut tentu sekarang harapan masyarakat juga cukup tinggi dan perlu kami sampaikan bahwa nanti akan kita penuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat dalam debat yang akan datang karena Mas Gibran sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi debat yang akan datang oke jajinya akan lebih ekspektasi kalau dari Prof Mahfud gimana nih Pak Sumantri ya karena kalau kita melihat tema hari ini tentang pangan tentang lingkungan tentang masyarakat adat visi-misi Ganjar Mahfud saya rasa visi-misi yang paling jelas menyebut dalam program-program tentang kedaulatan pangan tentang perlindungan masyarakat adat tentang reformasi agraria tentang bagaimana pengurangan emisi karbon jadi kita merasa hari ini adalah tema yang sangat fit dengan pasangan Ganjar Mahfud baik dari sisi visi-misi maupun dari sisi kredibilitas dari calon kita saya rasa begitu oke jadi sudah percaya diri juga dari pasang nomor urut 03 nah mari berikutnya baik terima kasih kawan-kawan semua nah bicara soal tema malam ini saya akan bedah satu-satu ya karena ada banyak sekali yang akan dibahas pertama soal pangan pertanian pangan agraria ini juga kan disinggung oleh Caimin bahkan sejak debat pertahanan ini sudah dibahas nah sebenarnya apa sih jagoannya unggulannya kalau dari pasang nomor 01 soal ini yang pertama adalah kita akan meningkatkan anggaran petanian kita akan memastikan 5 tahun terakhir ini anggaran pupuk subsidi yang berkurang 10 triliun kita akan kembalikan sehingga petani tidak lagi merasa kekurangan dan kehilangan pupuk kenapa ini penting karena pupuk itu menyangkut tingkat produktivitas petani kita kalau misalkan petani tidak diberikan support pupuk subsidi mereka tidak punya kemampuan untuk membeli sendiri dengan otomatis tanaman padi tidak mereka pupuk dan itu akan merosot menganjlokkan tingkat produktivitas kita sehingga kedaulatan pangan kemandarian pangan semakin jauh makanya kita tidak heran kalau sekarang ini bahkan kita dari impor 0 sekarang kita mau melakukan impor pangan beras 3 juta ton dan itu akan menghantam nasib petani kita nanti oke nah kalau bicara soal pangan agraria tadi di singgung ketahanan pangan food estate itu pasti juga akan jadi salah satu bahasan mas Edy gimana kalau dari pas tahun 02 ya food estate kan itu adalah konsep pengembangan pangan ya yang terintegrasi di dalamnya ada adalah adalah pertaniannya ada aspek industri nya ada modalnya ada pengelolaan yang setelah profesional dilakukan itu tetapi tujuan dari food estate itu secara esensi adalah bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan kita covid kemudian perang Ukraina dan Rusia termasuk juga El Nino yang berkepanjangan mengajarkan kita memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita gagal untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat kita terpaksa import pada saat negara-negara itu juga menyatakan dirinya tidak mau ekspor keran ekspornya ditutup nah inilah sementara pangan itu kan sangat esensi bagi kita jadi bagi kami ketahanan pangan itu merupakan perumusan dan merupakan fokus utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran bagaimana kita bisa menguatkan ketahanan pangan kita termasuk juga dalam hal itu bagaimana penyediaan pupuknya pupuk subsidi jangan lupa pupuk itu bahan baku utamanya adalah gas sehingga harus disiakan gas juga untuk itu akses gasnya juga harus lancar dengan harga yang terjangkau supaya outputnya produknya pupuknya juga terjangkau harganya termasuk juga jangan lupa bahwa petani petani itu jangan kita lupakan nasibnya di Indonesia petani itu ibaratnya satu tidak boleh mati tetapi tidak boleh kaya juga sehingga sekarang untuk kalangan muda yang mau jadi petani itu boleh dibilang sangat sedikit nah inilah yang juga akan kita kuatkan bahwa petaninya juga harus diberdayakan dan dibuat sejahtera oke kalau dari pasangan 03 Pak Ganjar beberapa hari lalu bilang bahwa yang ingin dibahas oleh Pak Mahfud nanti adalah soal politik pupuk ini apa yang akan jadi highlight saya mau bicara hal yang lebih komprehensif sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui Kementerian Pertahanan adalah salah satu solusi yang jam yang instan seperti instannya seseorang menjadi cawapres saya mau sampaikan seperti ini bahwa secara regulasi kita sebenarnya telah memiliki undang-undang pangan undang-undang nomor 18 tahun 2012 undang-undang pangan ini mengatur dua hal bagaimana kita mampu mewujudkan dua hal yang satu adalah kemandirian pangan yang kedua adalah kedaulatan apa sih yang disebut kemandirian pangan yaitu kemampuan bangsa ini untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari sumber daya dalam negeri apa yang disebut berdaulat kemampuan bangsa ini untuk memilih sumber daya pangan apa dan mode apa dalam penguatan pertanian pertanakan nelayan akan kita pilih sebagai strategi kebijakan nasional jadi sebenarnya banyak sekali yang dimandatkan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2012 terkait kedaulatan pangan dan kita sebut lagi apa yang disebut ketahanan pangan ketahanan pangan itu bukan berarti bahwa membangun food estate oleh kementerian pertahanan ketahanan pangan adalah sebuah kondisi dimana urusan pangan ini terjaga tersedia terjangkau secara saluran distribusi geografisnya terjangkau secara harga dan diterima oleh masyarakat dalam konteks pembangunannya tidak merusak lingkungan tidak meninggalkan petani jangan sampai kita ini terjebak kepada solusi-solusi instan yang akhirnya berantakan seperti food estate yang terjadi di Kalimantan orang membangun lahan yang sedemikian luas tanpa studi yang cukup begitu dibuka hutannya ditanam tidak muncul malah sekarang ditanam singkong munculnya jagung ini adalah bukti salah kaprah dari kebijakan pertahanan atau ketahanan pangan yang diambil oleh pemerintah Jokowi dan dieksekusi oleh Pak Prabowo oke Pak Sumatri karena sudah nyenggol Mas Edy yang juga tampaknya sudah siap mau ngomong sesuatu silahkan saya mungkin harus mendudukan datanya secara lebih akurat bahwa food estate itu leading sektornya bukan kemenhan kementan kementerian pertanian bukan kementerian pertahanan dan ada tiga food estate saat ini satu yang pertama di Kalteng itu di Pulang Pisau dan itu adalah untuk penanaman dari padi kedua juga di NTB itu untuk penanaman padi dan jagung ketiga di Humbang Hasudutan Sumatera Utara itu untuk sayur-sayuran seribu hektare keempat itu baru di Gunung Mas ini yang dikelola yang rencananya akan dimanage oleh Kementerian Pertahanan tetapi baru dilakukan pembukaan lahan oleh Kementerian PUPR jadi belum ada dan ini kan praktis terhenti karena waktu itu COVID jadi saya kira kalau semuanya sekarang proses bahwa food estate saat ini belum menghasilkan apa-apa pertama food estate itu dibutuhkan waktu untuk menanam kemudian mengelola yang memproduksi dan lain-lain itu butuh waktu tidak bisa instan segala sesuatu yang tidak bisa instan dalam hal ini nah oleh karena itu yang kita perlu perlu sampaikan kepada masyarakat tidak dudukan leading sektornya adalah Kementerian Pertanian bukan Pertahanan ini mungkin saya kira untuk bisa mendudukan masalahnya oke Bung Daniel kalau Bung Daniel setuju dengan bagaimana konsep kemandirian pangan tadi apakah setuju untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang nah kita menyayangkan ya undang-undang kemandirian pangan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri itu sekarang gugur dengan ada undang-undang omnibus loh karena kita tidak lagi mengenal kedaulatan dan kemandirian pangan yang diutamakan hanya ketahanan pangan sehingga kita membuka ruang yang besar untuk impor nah ini yang kita ingin kembalikan bahwa kedaulatan pangan kemandirian pangan yang sangat esensial untuk Indonesia selain luas lahan yang sangat luas mayoritas penghasil penduduk kita adalah petani sampai di desa-desa nah yang kedua memang kita kalau yang namanya instan itu pasti kurang baik tetapi yang berlaku di food estate adalah proses instan mereka ada penggundulan hutan mereka melakukan persiapan tetapi waktu itu amdal belum dilakukan nah yang menjadi kesalahan terbesar dari food estate adalah tidak ada kajian yang mendalam sehingga begitu tahun 2024 akan dianggarkan 100 triliun untuk food estate itu akan sia-sia yang sudah berjalan 2020-2021 itu 1,5 triliun yang sekarang tidak jadi apa-apa jangan sampai anggaran yang besar padahal 1 triliun itu bisa menghasilkan 1000 km jalan-jalan desa yang rusak yang sia-sia sekarang ini tadi sebelumnya sudah dibantah juga oleh Mas Edy Pak Sumantri soal food estate dikatakan itu bukan proses yang instan jadi begini kalau kita bicara perwujudan kemandi dan pangan maka kalau di visi-visi Ganjar Mahfud sangat jelas bahwa kita ingin melakukan modernisasi modernisasi alat pertanian terus kemudian kita akan mengembalikan lahan subur yang kita distribusikan kepada petani kita membatasi konversi lahan dari lahan pertanian untuk menjadi lahan industri itu adalah bagian-bagian dari langkah komprehensif food estate buat saya adalah sebuah apa namanya langkah melompat karena pemerintah tidak cukup sabar untuk mewujudkan bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan kemandiran pangan ini sekarang nilai tukar petani baru belakangan ini aja meningkat sehingga kenapa nilai tukar petani artinya begini karena masyarakat sering tidak paham apa yang disebut nilai tukar petani nilai tukar petani adalah biaya yang dia terima atau penghasilan yang dia terima dari hasil pertanian dikurangi dengan hasil dengan biaya yang dia pakai untuk kehidupan sehari-hari untuk bercocok tanam itu lebih besar dari pengeluarannya artinya apa jika nilai tukar petani naik artinya komunitas pertanian ini harganya baik tapi apa yang terjadi sekarang begitu panen harga turun saat musim panen pemerintah tiba-tiba mengimpor beras 3 juta ton sehingga harga berantakan begitu tanam pupuk naik pupuk wangka artinya apa begitu terjadi nilai tukar petani turun maka insentif petani untuk bertani apalagi untuk adik-adik dari mahasiswa sudah tidak ada lagi ini yang menyebabkan kemudian daya dukung dan produktivitas pertanian kita rendah lalu pemerintah mengambil langkah udahlah kita buat aja food estate itu adalah pendekatan yang teroboh tidak-tidak setuju food estate itu kita lihat bagaimana kondisi terkini kali ini jelang debat calon wakil presiden ada capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang siap berangkat dari kediamannya bersama sang istri Ferry Farhati untuk bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Wahimin Iskandar jadi seperti debat setunya nanti Anies Baswedan dan Wahimin Iskandar akan berangkat bersama menuju ke Jakarta Convention Center di Sendayan, Jakarta kita lihat saat ini tim Liputan Kompas TV mengikuti pasangan calon nomor urut 1 yang ada di layar adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan istri Ferry Farhati yang sudah berada di mobil untuk berangkat dan nantinya bertemu dengan Wahimin Iskandar di sekitar Senayan tadi informasinya dan nanti juga kita akan lihat bagaimana persiapan capres dan cawopres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bungi Raka juga capres cawopres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nah perjalanan ini menarik untuk dilihat karena bicara soal jelang debat dari debat pertama sampai debat keempat ini pasti ada support yang diberikan oleh masing-masing pasangannya ya untuk mereka yang akan menjalani debat karena bicara soal debat ini bukan hanya adu gagasan tapi juga adu untuk menarik simpati dari publik bagaimana performa masing-masing calon wakil presiden di debat kali ini kita akan lihat dan yang anda lihat saat ini adalah di kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kertanegara terlihat Prabowo Subianto melambaikan tangan yang sudah tiba di kediaman dan nanti juga akan bersama-sama dengan calon pres nomor urut 2 Gibran Raka Bungi Raka untuk menuju ke Jakarta Convention Center ya kalau kita lihat juga persiapan sebelumnya dua hari lalu saat ditemui wartawan Gibran Raka Bungi Raka menyebut bahwa sudah siap dan minta didoakan agar debat ini berjalan lancar begitu pula dengan Muaymin Iskandar dan juga Mahfud MD yang sama-sama bilang sudah siap untuk debat ini dan yang anda saksikan ini capres nomor urut 1 Anies Baswedan sudah mulai berjalan mobilnya meninggalkan kediaman dan Prabowo Subianto juga capres nomor urut 2 sudah tiba di kediaman artinya persiapan memang sejak pukul setengah 5 hingga nanti terutama pukul 6 sore ke atas biasanya para calon presiden dan calon wakil presiden ini akan mulai bersiap-siap menuju ke Jakarta Convention Center tapi yang menarik sore hari ini bahkan tim pendukungnya tim ses masing-masing sudah berada di area Jakarta Convention Center untuk terlebih dahulu memberikan semangat sebelum capres dan capresnya tiba di venue karena kita tahu saudara debat ini sangat penting menurut berbagai jajak pendapat bahwa calon pemilih menantikan gagasan dari masing-masing kandidat di debat yang diselenggarakan pada Pilpres tahun ini kita akan lihat bagaimana persiapan masing-masing capres-capres juga kita masih akan berbincang dengan tim ses dari pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 tetap di jelang debat Pilpres 2024 hanya di Kompas TV Terima kasih Anda masih bersama kami di debat keempat cawapres di Youtube Kompas TV tadi kita sudah lihat bagaimana ada orang dalam kelihatannya bisa masuk di mobil 01 berangkat sama Pak Anies gitu ya mau menuju ke venue di JCC betul dan biasanya ada-ada aja yang ketangkap layar ya biasanya ya iya gitu tapi ya itulah effortnya dari teman-teman Kompas TV dari tim lapangan Kompas TV untuk menyediakan gambar bahkan persiapan debat sampai ngikutin sedetail-detailnya betul nah nah ngomongin soal tema debat cawapres kali ini tuh salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan tapi tadi yang dibahas utamanya sama para tim ses yang datang ke studio itu adalah soal ketahanan pangan ketahanan pangan sudahkah setuju dengan prinsip-prinsip yang memang diutamakan oleh para paslon lewat visi-visinya tadi yang disampaikan oleh tim sesnya kalau aku sih ngeliatnya pasti paslon 123 ini pasti semuanya berkata apa yang harusnya dia katakan dan berusaha mendapatkan hati pemilih jadi ya yang harus dilakukan adalah benar gak kata-katanya sejauh mana keseriusan itu apa peta jalannya seperti apa cara mencapainya strateginya bagaimana artinya kan debat ini kan terbatas kita mau menyampaikan apa dalam waktu kurang lebih satu atau tiga menit kan pasti hanya yang akan kita dapat inti seharinya strateginya gak dapet ya keliatannya ya agih adalah seperti apa keseriusannya melihat dengan apa melihat jenjang track recordnya jangan sampai dia mengatakan pro lingkungan eh partai pengusungnya malah menendatangani undang-undang yang bertolak belakang dengan itu kan itu bisa dicari ada komentar nih dari tipis-tipis saya mau berkomentar boleh pak boleh-boleh bapak banget ya ini keliatannya saya pak panggil dong saya bro kemurnya berapa ya mbak mbak aja pak aduh ngomongin usia lagi disini lanjut 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 jauh kan kita jauh kalau saya sih lebih sentimen sih pak soalnya sama halnya seperti kita mengharapkan Gibran paslon nomor 22 untuk menjaga konstitusi sementara sejak awal kelihatan mereka aja udah merusak konstitusi kita juga gak bisa berharap ke paslon nomor 23 untuk menjaga lingkungan hidup karena beberapa waktu lalu masyarakat wadah sempat memberikan prestasi kepada Pak Ganjar sebagai perusaha kelingkungan jadi saya cukup sentimen ke paslon nomor 23 untuk membahas terkait lingkungan hidup sih mungkin itu aja sih oke lingkungan hidup ya tapi kalau misalnya tadi sempat dilihat ya kalau aku kan tadi juga sempat apa ya catat sedikit gitu lah apa yang diomongin sama tim sesuai nomor 3 ini tapi kalau secara konsep itu mereka juga setidaknya udah mengikuti prinsip-prinsip bagaimana menjaga lingkungan hidup karena yang pertama adalah gimana sih ketahanan pangan itu bisa langgeng gitu ya istilahnya adalah bagaimana supaya pembangunan daripada food estate itu diterima masyarakat dan pembangunan tidak merusak lingkungan betul secara konsep benar dong gimana sebenarnya itu tapi ya itu tadi setuju deh sama pertanyaannya strateginya gimana terus kebermanfaat yang sama masyarakat gimana karena kalau ngomongin pembangunan keberlanjutan kan sebenarnya harus lagi balik ke hulu dan kehilirnya at the end of the day kan adalah kesejahteraan masyarakatnya apakah itu merusak lingkungan hidup apa mengganggu masyarakat adatnya nah ini relate nih sebenarnya sama mas mas Rian belakangan mas Rian sudah juga diajak ke ibu kota negara kemarin untuk melihat karena yang lebih dekat sekarang dengan pembangunan berkelanjutan kan yang digadang-gadangkan kan adalah kota yang sustainability gitu ya pendapat seorang mas Rian seperti apa yang pertama disclaimer dulu ya saya bukan jubir otorita IKN wah gak dong oke kita ini testimoni yang berasal datang tuh menerima tawaran karena ibarat anak kecil yang ingin melihat bangunan yang dibangun bapaknya itu seperti apa yang dibanggakan yang kelahkan jadi posisi strategis jadi sentra dunia kan klaimnya juga sebagai tata kota yang maju teknologi yang maju dan segala macam dan ketika ketika datang ya masih banyak lahan kosong masih banyak lahan kosong ya meskipun klaimnya juga kan 30% pembangunan meskipun yang hari ini diprioritaskan saya datang ya istana belum jadi ya istana yang diprioritaskan gitu selebihnya mungkin apa untuk pemindahan untuk gelombang yang pertama dan segala macam cuma aku ngeliatnya adalah bagaimana hari ini betul-betul lahir seorang pemimpin yang mampu mengharmonisasikan tidak hanya fokus misalnya oke saya ingin fokus di tata kota yang maju tapi jangan sampai mengkesampingkan hak-hak masyarakat adat yang misalnya sudah ada disana artinya yang harus kita bacakan sampai situ jangan sampai fokus di investasi namun tidak pro terhadap orang-orang yang sudah lama ada disitu ngobrol sama rakyat disana keluarga sana maksudnya yang pas hari itu beberapa stakeholder memang diundang jadi ada beberapa aliansi yang diundang masyarakat dan segala macam ada beberapa kreator yang diundang untuk bagaimana menjelaskan situasi hari itu terjadi apa ya forum diskusi artinya ini kan yang harus dibutuhkan juga jadi jangan sampai yang ada hanya linier tanpa orang-orang yang punya hak itu diundang disitu artinya peran penting otorita IKN hari ini adalah menghadirkan banyak FGD dengan solusi jadi mendengarkan banyak mendengarkan tapi mohon maaf saya sedikit agak simis bicara tentang masyarakat adat karena sampai hari ini RUU masyarakat adat itu belum diselesaikan masih stuck di DPR artinya ketika kita bicara soal IKN coba sahkan dulu RUU masyarakat adat itu dasarnya sebenarnya oke kita lihat nanti gimana sebenarnya di debat Jawa Pres apa yang akan dia klaim soal RUU masyarakat adat jadi ya kita lebih leluasa itu kalau tadi bicara soal gegasan Pak menarik karena Bapak tadi pagi juga sudah membentuk bahwa tema-tema yang diangkat hari ini tuh lekat kemencai ini ya sebuah daya alat menuju kekangan jadi ya salah satu fokus yang kami diperkencakan masyarakat itu salah satunya apa ya buat ekstrip Bapak pernah menyebut juga tentu kita lihat ini ya nanti kita lihat apa perkembangannya tapi menurut saya food estate ini harus dibicarakan baik itu kalau misalnya tidak keluar ke debat juga dikeluarkan di tempat lain kenapa karena ini menyangkut komitmen kita memastikan kebutuhan pangan di Indonesia terpenuhi dan kita mau pakai pilihan yang mana mau dengan meningkatkan intensifikasi pertanian kita intensifikasi pertanian itu artinya dengan petani yang ada sekarang tingkatkan kualitas bibitnya kemudian pastikan pupuknya cukup kemudian pastikan semua pencegahan hama itu bisa dilakukan irigasi benar itu satu ini membutuhkan dana membutuhkan komitmen fiskal atau pilihan kita adalah mengundang pelaku baru kalau pelaku baru bikin namanya kontrak maaf bikin food estate ini nambah ini ekstensifikasi pelaku baru pelaku barunya siapa korporasi food estate nah dengan dana kita yang kita miliki pemerintah atau negara harus milih mau dana itu dipakai untuk memperkuat petani atau dipakai untuk korporasi nah menurut kami petani plus ketika kita bicara tentang kebutuhan pangan beras kita jauh akan lebih baik ketika petani itu bisa bertani dengan dukungan dari pemerintah dan apa sih jangka panjangnya kenapa kontrak farming ini penting regenerasi petani terjadi sekarang itu 60-an persen dari petani usia usianya di atas 45 tahun nah kalau tidak ada yang meneruskan itu siapa nanti akan meneruskan ini itu tadi kita dengarkan pernyataan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menceritakan soal apa saja tema-tema yang kemungkinan akan disoroti di debat keempat cawapres nanti dan yang ada di kanan layar Anda itu adalah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang tiba di rumah pemenangan yang menyapa para pendukungnya sebelum nantinya akan menuju ke Jakarta Convention Center sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang baru saya mengikuti acara PDI Perjuangan di Jawa Timur nanti akan langsung menuju ke JCC informasinya sementara tadi juga sebelumnya kita sudah lihat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah berada di kediamannya di Kertanegara dan masih menunggu juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang juga akan segera menuju ke Kertanegara dan tim sesnya pun sudah hadir di sana jadi kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden tetap di jelang debat dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana perbincangan dengan para tim sukses pasangan calon nomor urut 1 2 3 dan juga hadir para penonton mana semangatnya terima kasih semangat ya terima kasih banyak terima kasih banyak kawan-kawan semua yang ada di sini dan kita lihat lagi ini ada pergerakan baru lagi calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar juga sudah berangkat menuju ke area Senayan karena nanti capres-cawopres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar akan bersama-sama ke area debat dan begitu pula dengan capres nomor urut 2 dan cawopres nomor urut 2 Gibran Raka Bumir Raka dan juga bersama dengan Prabowo Subianto serta capres-cawopres nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga nanti akan sama-sama menuju ke area debat dan tidak hanya saya yang bertanya kepada para tim sukses pasangan calon nomor 1 2 3 karena sudah hadir pula kawan-kawan mahasiswa yang siap untuk memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan gagasannya terkait dengan debat keempat malam hari ini dengan berbagai temanya sudah siap yang pertama yang pertama ada Rasikul Ilmi Sulaiman anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta silakan mau bertanya soal apa dan apa yang ingin di tekankan gagasan apa yang ingin di tekankan oke terima kasih kepada host perkenalkan saya Rasikul Ilmi Sulaiman anggota Senat Mahasiswa UIN Jakarta sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan dan memberikan sebuah pertanyaan oke baik Pak sebelumnya saya ingin memberikan statement bahwasannya kemarin Pak Jokowi sempat meresmikan beberapa bendungan dan jalan tol di daerah Banten akan tetapi peresmian tersebut itu masih mengalami konflik terhadap masyarakat setempat bahkan masih ada yang menolak lalu terkait permasalahan yang kedua yaitu suku Tugotil di Halmahera Maluku Utara saya pernah berdiskusi dengan kawan saya orang Maluku Utara bahwa suku Tugotil itu mereka yang tinggal mereka yang menempati tempat tinggal itu di daerah hutan di daerah pedalaman akan tetapi ada beberapa investor bahkan oknum-oknum pemerintah yang ingin melakukan sebuah proyeknya kalau tidak salah itu proyek tambang dan nikel sehingga proyek tersebut mengancam kesejahteraan hidup mereka bahkan akan punak hidupan mereka di daerah sana nah pertanyaan saya kebijakan atau undang-undang seperti apakah yang akan dihadirkan nantinya oleh para legislator terpilih yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih nantinya terima kasih terima kasih Mas Rasikul Ilmi berikutnya saya panggilkan Rashid Wijaya Kadif Sospol BMUNJ silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Rashid Wijaya dari Universitas Negeri Jakarta bicara soal sumber daya alam yang dimiliki kita tidak akan lupa bahwasannya food estate sudah dianggap gagal belum lagi konflik-konflik agraria ataupun konflik-konflik lainnya yang menimbulkan banyak konflik lagi untuk sumber daya alamnya nah perlu diingat juga ini menjadi catatan buruk juga untuk pemimpin-pemimpin yang saat ini ada di istana itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut nah dari ketiga paslon yang akan menjabat nantinya apakah ada solusi untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa menimbulkan konflik-konflik lainnya terima kasih baik terima kasih penanyaannya tadi sudah ada dari Rashid Wijaya sebelumnya Rashid Kulilmi silahkan dari mulai paslon nomor 1 dulu Bung Daniel ya makasih yang pertama adalah Amin akan mendorong RUU masyarakat adat segera disahkan itu nomor 1 karena dengan RUU masyarakat adat ini ada pengakuan dan ada perlindungan bagi masyarakat adat yang kedua adalah kita memang menyesali begitu banyaknya konflik agraria ada 241 konflik selama ini terjadi yang menyangkut 638 ribu lebih hektare lahan di 346 desa dan lebih dari 135 ribu keluarga korban dari masyarakat adat yang penghidupannya hilang karena konflik ini sehingga dengan selain RUU masyarakat adat akan kita dorong kita sakan ada 4 program utama yang akan menjadi prioritas dari Pak Anies dan Pak Muhyamin untuk persoalan agraria dan konflik masyarakat adat yang pertama adalah kita akan memastikan perlindungan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat adat yaitu pendidikan pangan air bersih dan kesehatan yang kedua adalah kita akan memudahkan administrasi sehingga pengakuan terhadap tanah masyarakat adat itu bisa dilegalkan dengan tidak seribet saat ini yang ketiga adalah kita akan memasukkan kawasan lokasi yang sudah ditetapkan secara musyawara bersama dari tanah masyarakat adat di dalam RTRW baik tingkat kabupaten provinsi dan pusat dan yang terakhir yang penting terpenting adalah kita akan melibatkan masukan-masukan dari masyarakat adat partisipasi mereka dalam pembangunan hingga mereka menjadi pelaku utama bersama-sama kita semua bukan malah yang menjadi korban yang terbesur baik pertanyaan yang sama untuk tadi Mas Edy juga tadi disampaikan soal konflik agraria terkait juga masyarakat adat yang bertentangan dengan proyek infrastruktur dan tambang pemerintah seperti apa? ya saya kira mungkin pertama masyarakat adat itu selalu mengalami ketertinggalan dalam aspek apa? kepastian hukum sehingga memang harus diberikan payung hukum yang kuat kepada masyarakat adat terutama dalam hal apa? kepemilikan jadi kepemilikan itu harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga masalah tanah yang merupakan esensi daripada pemilikan masyarakat adat itu harus memiliki payung hukumnya nah ini yang menjadi fokus dan perhatian utama juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga masyarakat adat itu nanti tidak serta-merta kemudian berkonflik ketika ada pengembangan baik itu infrastruktur industri atau kegiatan ekonomi lainnya nah itu sehingga masyarakat adat harus memiliki hak tetapi hak itu kan ada tanda bukti haknya nah tanda bukti haknya itulah yang akan kita berikan kepastiannya kepada masyarakat adat kemudian kita bicara masyarakat adat yang berada di dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi yang akan dibangun itu tidak bisa sekedar hanya dikasih ganti rugi saja harus ganti untung nah inilah salah satu juga fokus dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya untuk memberikan hak yang lebih kepada masyarakat adat karena masyarakat adat sudah berada di sana dari generasi ke generasi turun-turun turun-murun terakhir juga tadi apa mungkin saya perlu sampaikan bahwa untuk masalah pertambangan dimana masyarakat adat itu tersingkir dan banyak merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat adat undang-undang nomor tiga tahun 2020 sudah mengatur masalah itu sehingga hal ini memberikan penguatan juga agar masyarakat adat terproteksi kepentingannya dan interestnya di sana baik Pak Sumantri silakan oke pertama saya mau mengapresiasi adik-adik mahasiswa adik-adik pertanyaan komprehensif sangat fundamental dan ini adalah bukti perhatian adik-adik terhadap keberlangsungan pembangunan ini tentang masa depan Anda Anda semua lebih pintar daripada cawapres Gibran menurut saya oke saya mau menjawab saya mau menjawab soal itu yang ditanyakan tadi dua-duanya menyangkut dua hal yang kami sebut secara delas dalam misi nomor enam dari pasangan Ganjar Mahfud yaitu tentang penuntasan reformasi agraria dan kedua menjamin masyarakat adat untuk tetap sejahtera saya sebelum datang ke diskusi malam ini saya mendapat masukan dari aliansi masyarakat adat Nusantara jadi masyarakat adat di Indonesia ini jumlahnya hampir 70 juta hutan adat yang mereka miliki yang sudah diregister atau didata oleh badan registrasi masyarakat adat jumlahnya hampir 27 juta milik masyarakat adat tetapi yang didistribusikan oleh pemerintah baru 220 ribu hektare artinya apa reformasi agraria harus dilanjutkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat yang kedua masyarakat adat ini selama ini paradigmanya belum dipahami bukan saja oleh masyarakat umum tetapi juga oleh pengambil kebijakan jadi saya setuju dengan Mas Daniel Johan tentang pentingnya segera pengesan rancangan undang-undang hukum adat masyarakat adat ini menjadi undang-undang itu yang pertama kedua adalah perubahan paradigma bahwa masyarakat adat ini adalah pemilik sah dari sumber daya alam maupun sumber daya tanah yang beberapa kali justru dikalahkan oleh dalam atau dalam kedatangan investor yang ketiga kemudian adalah pasangan ganjar mafud akan mengelaborasi kemungkinan pembentukan badan pelindungan masyarakat adat yang langsung dibawah pengawasan presiden karena apa banyak konflik-konflik terjadi kalau berdasarkan data 42 persen diantaranya karena konflik kehutanan karena konflik kehutanan terjadi karena aparat hukum di bawah lebih cenderung melindungi investor daripada masyarakat adat oleh karena itu tanggung jawab perlindungan masyarakat adat harus diawasi langsung oleh presiden dan wakil presiden terima kasih tadi pandangannya dari pasal nomor 1, 2, 3 tapi saya juga memenyorotik kayaknya belum dimulai debat tapi serangan personal sudah muncul di forum ini kita akan bahas apakah ini juga akan jadi strategi di debat nanti usai jendah kami kembali di jelang debat Pilpres 2024 masing-masing dari perwakilan perwakilan pasangan calon kita tadi sudah sudah banyak sekali memaparkan apa yang akan dipaparkan juga ya para calon wakil presiden kita nanti terkait dengan masyarakat adat juga betul tadi juga udah diungkit sedikit sama Friska kalau suasana di studio ini mulai menghangat menghangat tapi mungkin kalau disini masih tetap dingin ya tetap dingin ya tenang tapi mungkin suasananya lebih hangat di tempat venue-nya berlangsungnya debat calon wakil presiden di JCC Coba kita mau ngobrol pengen lihat suasana langsung disana seperti apa gitu sudah ada rekan kami Edwin yang sedang bergerilia hi Edwin jadi gimana situasi disana sekarang Edwin sorry audionya belum masuk suaranya Edwin mungkin saking bersemangatnya gitu ya semangat-mangat oke kita tebak bibir apa ya tebak bibir kita boleh tebak bibir nah gimana gimana Edwin halo halo jadi memang sudah datang sejak sore tadi di depan halaman depan ini memang jadi memang datang mereka dari berbagai arah ada yang dari jalan utama protokol di atas subroto lalu mereka datang dari koron dan datang pun berperhak seperti itu jadi tadi kita pertama-tama melihat dari pantauan saya sendiri kita melihat ada pendukung dari paslon 2 nah paslon 2 hadir pendukung lalu disusun oleh akhirnya paslon pertama ada kanis dan juga wahana misandai yang sedang berkandang yang perlu disusun adalah semangat dari para penduduk ini yang memang dari tadi melihat tidak penting lainnya nah ini berlanjut kalau kita keliling saya ajak semua untuk melihat nah ini atribut-atribut yang digunakan itu sangat amat dari topeng lalu juga pakaian ya mas boleh kasih pakaian yang digunakan hari ini oke jadi memang atribut-atribut yang digunakan juga bukan sederhana mereka apalagi untuk paslon yang ini paslon kedu paslon 2 ini dan juga kedu itu berkempak baju-bajunya kalau kita berbesar sedikit ke sebelah sini terus berjemuruh tidak penting-pentingnya dikumang dengan oleh teman-teman disini semua jadi memang susahnya cukup berisik apalagi ditambah dengan cuaca yang sedang hujan terutam mas ini semua dan halen dan juga rozi disini karena hujan pihak keamanan juga menyuruh teman-teman dari penduduk ini untuk segera masuk ke dalam atap yang membuat halaman depan dan balai sidang ini semakin ramai kalau untuk paslon nomor 3 disini kita bisa lihat salah satu aktivitas yang sedang dilakukan yakni penanda tanganan poster disini nah kalau salah satu yang masih melihat disini ada para pendukung dan juga para simpatisan yang sudah hadir ini penanda tangani poster yang sudah disediakan aspirasi ya oke nah bahkan kita semua diajak ya yang memang mendukung ya oke nah jadi oke nanti mungkin kita nyusul abis ini kita lihat terimakasih banyak nah seperti itu kurang lebih rozi dan juga valen kondisi yang bisa saya gambarkan dari depan balai sidang jcc senayan tadi mulai dari cuacanya hari ini juga tadi sempat cerah tapi baru saja hujan dari sekarang sudah berhenti semoga nantinya gelaran dari debat keempat ini debat cawapres yang kedua ini dapat beransungan lancar dari segala aspeknya kembali ke studio rozi oke thank you Edwin yang jadi penasaran adalah jam berapa ini pemain utamanya bakal datang ke jcc ya karena ini udah jam 6 sore artinya 1 jam lagi debat akan dimulai tapi yang jelas nanti kita akan balik lagi ke kamu ya Edwin ya kasih tau kita kira-kira mobilnya udah keliatan belum ya akan kita nantikan aduh karena tidak semua pasangan calon datang bersamaan ya ada yang tadi kalau kita lihat Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar akan bertemu di sana selamat datang selamat datang jelang debat keempat dimulai anda masih menyaksikan jelang debat calon wakil presiden nyadi kompas TV bersama saya Fiskan Narisa yang ada di layar anda adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan beserta isri Ferry Farhati yang akan segera bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Kalau informasinya sudah bertemu dengan Cawapres nomor urut 2, ya kita lihat itu sudah ada di gambarnya Muaymin Iskandar yang akan nantinya bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center, tapi akan bertemu dulu untuk berbincang dan juga mempersiapkan segala sesuatunya jelang debat Cawapres 2024. Kalau hitungan debat Pilpres ini adalah debat keempat, tapi untuk kesempatan Cawapres ini adalah debat kedua dan terakhir, sehingga harus dimanfaatkan betul-betul untuk mengambil hati para pemilih dan kita lihat ini dia Cawapres nomor urut 1, Mohaymin Iskandar dan Istri juga sudah berada di kawasan Senayan, Jakarta, begitu pula dengan Cawapres Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran dan juga Cawapres Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud nanti akan bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Untuk debat kali ini tentu strategi sudah disiapkan, tadi kita juga sudah berbincang dengan Tim SES. Kita lihat juga di gambar Anies Baswedan menyapa, para calon pemilihnya di area luar Senayan. Dan itu tadi bagaimana persiapan Cawapres Cawapres, bagaimana pula kondisi di area atau tempat pelaksanaan debat, di venue debat di Jakarta Convention Center, akan disampaikan oleh rekan saya, Audrey Chandra. Silakan Audrey. Iya, Friska dan juga saudara kalau Cawapres dan Cawapres nomor urut 1 ini sudah tiba di area sekitar Senayan, Jakarta ya, tepatnya di JCCTP memang belum masuk ke dalam. Kita akan lihat sebenarnya di dalam JCC sendiri, di ruangan ballroom, apakah ini kemudian para pendukung sudah mulai berdatangan, sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam, atau mungkin masih menunggu di luar. Kita akan tanya ke Jurnalis Kompasivi, ada Sindi Permadi. Sindi, kalau tadi setengah lima ini masih belum diperbolehkan untuk masuk, kalau sekarang bagaimana kondisinya, apakah para pendukung sudah boleh masuk ke dalam? Iya, kalau tadi kami lihat dari para undangan masing-masing paslon, misalnya tadi ada dari Kapten Timnas Amish, Syawgi Aleiru sudah hadir, kemudian juga ada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto juga sudah hadir. Jadi memang kalau para perwakilan dari masing-masing paslon yang punya undangan, yang ada barcode-nya, bisa di-scan, kemudian juga punya ID card khusus, mereka sudah boleh masuk. Dan tadi memberikan sedikit bocoran. Misalnya kalau dari Timnas Amin, Kapten Timnas Amin, Syawgi Aleiru bilang, ya publik saksikan saja lah nanti, akan seperti apa jalannya debat yang pasti. Cawapres nomor urus satu, Muhammad Iskandar, sudah melakukan persiapan, diskusi dengan seluruh tim internal dan juga eksternal dari Timnas Amin, kemudian juga mendengarkan masukan-masukan. Kemudian juga Timnas Amin sebelumnya sempat bilang, kalau Muhammad Iskandar akan tetap menjadi dirinya sendiri dalam debat. Itu kejutannya seperti apa juga yang akan diberikan Muhammad Iskandar, akan sama-sama kita lihat. Nah, sementara kalau dari 03, nomor urut 03, tadi Hasto Kristianto juga memberikan sedikit statement untuk rekan-rekan media sebelum masuk ke dalam, bilang kalau PDI-PPD untuk Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan bisa tampil baik, optimal pada debat Cawapres kali ini. Karena melihat rekam jejak ataupun juga background dari Mahfud MD, sehingga tema-tema hari ini akan bisa diatasi dengan baik oleh Mahfud MD. Nah, kalau untuk pendukung yang tidak memiliki undangan, masih diberikan area, disiapkan area di Selastar yang paling ujung. Makin sore kami bisa mendengar, padahal jaraknya dari titik saat ini saya melaporkan sekitar 50 meteran, tapi terdengar sampai sini. Bagaimana antusiasme mereka menyanyikan yel-yel dari masing-masing paslon, yang tadi masih menggunakan atributnya masing-masing, seragamnya dengan nomor urut paslon yang mereka dukung, kemudian juga ada yang menggunakan membawa bendera, spanduk, dan lain-lain. Mereka akan tetap di sana dengan penjagaan yang ketat, tentu fungsinya juga adalah untuk memastikan agar tidak ada gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena titiknya sama, untuk pendukung paslon 1, 2, dan juga 3, mereka dipusatkan di titik yang sama. Sementara ya kalau tadi untuk para undangan, tamu-tamu yang memiliki undangan masuk ke dalam daftar 75 undangan, mereka boleh masuk ke dalam pintu yang berbeda. Nah, yang jadi evaluasi dari sebelumnya memang juga adalah untuk memastikan betul-betul hanya 75 orang undangan yang masuk ke dalam, KPU juga sudah mengimbau sebenarnya kepada para perwakilan paslon, misalnya kalau untuk tim pengawalan jumlahnya bisa dikurangi, karena juga sudah disediakan holding room, jadi tidak perlu semuanya masuk. Ini untuk mengantisipasi seperti debat kemarin, ada jumlah undangan yang masuk ke dalam ini melebihi dari kapasitas atau lebih dari 75 orang. Kemudian juga KPU mengimbau sebenarnya bagi para pendukung yang mau menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan dukungan sebenarnya tidak perlu hadir langsung, karena kita juga tahu masing-masing paslon sebenarnya sudah menggelar agenda nobar di titik-titik yang berbeda. Jadi bisa difokuskan ke sana sehingga di area JCC sendiri tidak terlalu banyak jumlah pendukung yang hadir atau bahkan sampai melebihi area selasar yang disiapkan oleh KPU. Nah, sampai sore hari ini kita juga masih menunggu seperti apa ataupun juga jam berapa nantinya para pasangan capres dan juga capres akan tiba di JCC. Kalau tadi juga Rai ada menyampaikan untuk yang paslon 1 sudah bertemu, kemudian juga paslon 2 juga sudah bertemu, nanti kita akan lihat jam berapa. Kalau biasanya sih dari debat-debat sebelumnya mungkin sekitar 30 menit lagi tiba di lokasi. Kemudian nantinya juga mereka akan langsung masuk ke dalam, ditemani juga atau didampingi oleh perwakilan tim sesnya masing-masing, duduk di kursi yang sudah disiakan. Jam 7 tepat akan dimulai debat cawapres yang kedua. Tentu ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat karena masyarakat akan menilai tidak hanya soal penguasaan materinya, tapi juga seberapa mereka bisa memasyarakatkan atau membumikan visi misi program mereka yang terkait dengan tema pada hari ini. kemudian apakah mereka bisa menyampaikan visi-visi program mereka secara sederhana dalam waktu yang sangat terbatas, dalam waktu 2 menit, juga akan dinilai bagi masyarakat psikologis dari masing-masing cawapres. Banyak faktor yang akan mempengaruhi, kalau kita melihat dari berbagai survei terakhir, sekitar 6 persen, 5 sampai 6 persen masih belum menentukan pilihan. Ini bisa menjadi peluang bagi cawapres untuk menggayat hati banyaknya para pemilih atau calon pemilih menuju hari pencoblosan nanti, Audrey. Ini Permadi melaporkan 1 jam lagi menuju debat calon wakil presiden di JCC Senayan, Jakarta. Itu tadi ya Friska ya, persiapan di area jelang debat 1 jam menuju debat dimulai pukul 7 malam Friska. Iya, Audrey bicara salah satu jam jelang debat sudah panas, pastinya sudah semakin hangat persiapan tak kalah hangatnya juga di Studio Kompas TV. Kita lihat tadi persiapannya masing-masing cawapres-cawapres sudah akan menuju ke area debat dan tentunya mempersiapkan apa yang akan disampaikan gagasan di depan para calon pemilih. Di Studio Kompas TV saya minta semangat. Lu mana pendukung pasang nomor 1, 2, dan 3? Itu tadi sudah juga tidak kalah semangatnya dan bagaimana pula strategi lebih detail dari masing-masing tim SES, pastinya nomor 1, 2, 3? Kita akan bahas di jelang debat Pilpres 2024, usai jidah. Tetap bersama kami. Ini sempat kepotong kita. Itu tadi situasi terakhir di JCC jadi dilaporkan oleh Edwin. Juga-juga kita sudah melihat progres, ada beberapa pasangan cawapres sudah bertemu dan salah satu kandidat juga sedang berada di salah satu tempat no bar. Iya, betul. Di situ ada Pak Mahfud sama Anies dan Mohamim Iskandar. Ini kita menarik nih karena ada pakar fashion desainernya di sini. Gimana nih, biasanya itu kan yang 03 suka ganti-ganti baju, tema, sesuai tema di debat kali itu ya. Tapi tadi kelihatannya pakai warna abu-abu, ya bentukan korsa. Korsa, begitu ya. Iya. Ya kalau dilihat sih sebenarnya sekarang ini tuh mereka pakai baju-baju yang timeless ya sebenarnya. Jadi nggak cuma mungkin bisa dipakainya di sini, tapi bisa dipakai juga pas mereka kampanye di luar. Jadi masih aman sih sebenarnya untuk masalah fashion. Ya nggak semata-mata buang limbah tekstil gitu ya. Iya. Tapi apa nih ekspektasi dari seorang fashion desainer yang sustainability gitu ya, seharusnya dilakukan oleh para paseleng-paseleng dalam rangka tadi kasih message lah paling nggak sesuai dengan tema ini begitu. Ini dalam bentuk tadi pakaian yang dibawa. Ya pakaian betul. Sebenarnya aku lebih membandingkan dengan kampanye tahun sebelumnya ya, calon-calon presiden di tahun sebelumnya. Dari 19 ya? Ya. Dari mulai situ kan kayak ada gerakan untuk pakai baju yang polos-polos, baju putih-putih itu kan kayaknya mulai dari situ kan. Jadi baju-baju partai juga kayaknya lumayan berkurang dipakainya gitu. Kayaknya sebelum jauh sebelum itu tuh banyak banget baju partai itu dibagikan dan nggak tahu juga itu mungkin salah satu yang menyebabkan sampah kampanye juga. Dan sekarang aku lihat kayaknya udah lumayan oke dan lumayan berkurang. Oh trennya berubah ya? Iya trennya udah mulai berubah. Nah ini kita coba lihat ini teman-teman sahabat Kompas TV ini adalah bagaimana paslon nomor urut satu sudah komplit bertemu di Cafe O3 yang ada di kawasan GBK juga. Cak Imin yang menggunakan jas hitam sementara Mas Anies ini pakai kemeja putih. Ini kelihatannya kalau kelihatannya sih masih santai ya nggak ada rasa-rasa dek-dekan. Ini apakah outfit yang samanya akan digunakan nanti? Kok gue ngerasanya kayak kurang effort aja gitu. Karena mungkin yang penting isi pikiran kan. Karena emang itu yang ditunggu ya. Tapi memang paslon nomor urut satu ini kalau soal fashion nggak ada ganti-gantian ya. Dari debat pertama sampai debat keempat ini ya. Dan juga sama lah kayak gambar di poster. Cuma kemarin yang beda di debat ketiga itu nggak pakai peci. Betul, betul. Tapi ini menarik sebenarnya kan di debat sebelumnya kan ada salah satu pasangan cowok juga pakai bomber jacket yang top gun gitu. Dan sempat viral gitu. Is that works for Renzi? Kalau aku melihatnya sih strategi paslon 123 ini dia mencoba, terutama yang 03 yang agak berbeda ya. Dia mencoba menjadi seperti leader of trend populer. Artinya dia ingin menjadi pemimpin trend sehingga itu bisa menarik simpati pemilih muda atau undecided voter yang belum memilih. Artinya strategi-strategi ini kan serupa Trojan Horse atau kuda Troya. Jadi kuda Troya itu kan yang penting tampilannya dulu kita nggak tahu agenda belakangannya apa. Efektif bisa berubah pilihan? Saya rasa untuk mempengaruhi keputusan itu berpengaruh. Tapi untuk kita terpercaya dengan itu tidak semudah itu bos. Iya, itu tidak. Anak muda harus membongkar kuda Troya itu, membongkar. Jangan sampai strategi mereka masuk dulu itu lebih gampang diterima. Artinya kemampuan kritis kita, membaca rekap jejak, apa yang ingin disampaikan itu juga menjadi penting untuk didiskusikan sesama anak muda. Namun tidak salah dalam mengambil sisi yang lagi trend kayak Pak Ganjar kan lebih sering memakai akhir-akhir ini ya. Kayak baju pinguin. Itu kan dari Madagaskar, terus mungkin banyak hal yang hari ini juga berusaha diriletin dengan budaya populer. Itu kan strategi sebenarnya yang digunakan untuk menarik simpati anak muda. Tapi emang setidaknya sudah bisa ketok pintu hati teman-teman muda ya istilahnya ya. Tapi ya itu lagi, balik. Tapi hati-hati Mbak, karena akhir-akhir ini banyak juga yang berusaha pakai kampanye. Tapi ada yang enggak minta izin, kayak ada yang melanggar juga gara-gara hak cipta dan segala macam itu kan rentan untuk di-cancel lah sama Genzi. Jadi hati-hati dalam berkampanye sih. Oke menarik, nanti kita akan bahas lagi. Kita akan kembali lagi. Tetap di station you on Youtube Bapas TV. Udah mau kamar mandi lagi? Masih di jelang debat Caopress 2024 bersama saya Friska Clarissa. Satu jam lagi jelang debat seperti apa persiapan para Caopress Caopress. Tadi kita sudah lihat bagaimana pergerakannya dan kita akan pantau terus. Termasuk juga suasana hangat tidak hanya di area JCC tapi juga di studio Kompas TV. Tepuk tangan dulu untuk para narah sumber dan juga para penonton di sini. Tadi kayaknya sepanjang debat kita sudah bicara banyak soal substansi tapi kayaknya ada senggelan-senggelan personal juga nih. Apakah ini jadi salah satu taktik yang namanya juga debat? Ada banyak strategi untuk melemahkan bagaimana lawan ini mendropkan mentalnya seperti itu ya. Apakah serangan personal ini jadi bagian taktik atau enggak sih Pak Sumantri dulu deh dari gantian sekarang dari Pak Sumantri. Karena merefer terkait serangan personal apalagi yang tadi saya lakukan terkait kecerdasan adik-adik lebih dari Gibran itu sebenarnya bukan serangan. Karena bagaimanapun ketika kita memilih seorang pemimpin kita harus tahu paling tidak tiga hal. Yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan, yang kedua adalah kredibilitas, dan yang ketiga adalah rekam jejak. Jadi setiap kali kita membahas memilih A atau B atau C seorang manajer personal ya di perusahaan ketika akan memilih seseorang pasti akan membandingkan nilainya, ijasahnya, aktivitasnya di mana, pengalaman kerjanya di mana. Itu nothing to do dengan personal. Kalau seseorang ingin menjadi pejabat publik maka dia harus siap dikuliti terutama terkait tidak tadi, kemampuan, integritas, dan rekam jejak. Jadi publik tidak boleh disesatkan dengan kategorisasi yang salah soal serangan personal. Serangan personal itu misalnya kalau kamu punya istri di mana, di mana itu bisa jadi kategori personal. Tapi ketika kita bicara kemampuan itu wajib dikuliti. Karena kita akan memanage atau mengambil keputusan-keputusan yang sangat kompleks. Indonesia ini jumlah penduduknya hampir 280 juta dengan ribuan suku bangsa dan kemudian tersebar dari berbagai pulau maka pengambilan keputusan tidak pernah berdimensi tunggal. Jadi seseorang harus punya kemampuan melihat persoalan secara holistik. Oleh karena itu saya harus sampaikan sekali lagi ini bukan serangan personal. Ujian Indonesia ini sangat berat. Ketika kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, hari ini kita disodorkan seorang cawapres yang menurut saya, Mas Gibran. Saya nyebutnya Gibran karena lebih muda dari saya, yang menurut saya seharusnya belum berada di panggung pemilihan capres dan cawapres. Oke, nah akhirnya itu katanya tadi nothing to do with personal untuk serangan ke Mas Gibran. Mas Eddie lihat ini seperti apa? Pak Prabowo mengajarkan kita untuk tidak pernah melakukan serangan personal. Itu sampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi siapapun sampai Pak Prabowo pun diserang secara personal, beliau tidak ada intensi untuk membalas. Dan biasanya ketika satu pihak gagal untuk bertarung secara gagasan, yang diserang adalah personal. Dan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang tidak suka sesungguhnya serangan-serangan personal itu. Bahkan yang diserang secara personal justru mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat. Jadi kita welcome saja, mau diserang secara personal boleh, silahkan. Tetapi andai kata pasangan calon kita, Pak Prabowo Mas Gibran itu saat ini dianggap tidak mampu, tidak kompeten, pengalamannya kurang. Kenapa surveinya paling tinggi? Oke, jadi kadang-kadang terbuka saja kalau ada kritikan, mau personal boleh, tidak boleh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Boleh kalau Bung Daniel bagaimana? Apakah kasih nilai misalnya itu adalah bagian serangan personal atau tidak? Ya pertama, kalau Amin semangat dasar dari awal debat tidak ada semangat untuk menyerang personal. Jadi setiap pertanyaan itu adalah menyangkut kepentingan publik, menyangkut kebijakan. Nah, saya merespon, Pak Prabowo selalu surveinya tertinggi dari tiga periode sebelumnya. Satu, dua, tiga, termasuk yang keempat. Tetapi mudah-mudahan Amin yang menang nanti. Oke, jadi tampaknya lebih chill, katanya kalau ada serangan itu bukan personal dari masing-masing terbuka. Oke, kita lihat juga bagaimana pergerakan terkini. Kita lihat dulu di layar, ada capres nomor urut satu, ya ini Anies Muhaimin sudah berada di kawasan Senayan. Dan di sebelah kanan layar Anda itu adalah kanan atas di Kertanegara yang merupakan kediaman dari Prabowo Subianto. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto sudah ada di kediamannya dan menunggu Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Bumi Geraka untuk selanjutnya menuju ke JCC. Dan di bawah, di kiri bawah itu adalah rombongan Paslon nomor urut tiga, tepatnya Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD yang juga akan menuju ke JCC. Sementara Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang baru saja menghadiri acara dari Jawa Timur akan menuju ke JCC nantinya. Oke, kalau tadi bicara soal strateginya, kayaknya oke lah silahkan mau apapun, serangan bentuk apapun, siap biar publik yang menilai. Tapi sebenarnya secara kesiapan konten, sudah sesiap apa masing-masing calon wakil presiden. Karena konten ini tidak hanya bicara soal kemampuan menguasai soal tema, tapi juga bagaimana di depan publik terlihat meyakinkan. Nah itu seperti apa persiapannya? Usai Cida di Jelang Debat Pilpres 2024. Masih sekitar 30 menit lagi untuk kita melihat. Kita melihat bagaimana situasi dan apa yang akan disampaikan oleh Cawapres dalam debat keempat atau debat terakhirnya Cawapres di momen Pilpres 2024 ini. Dan ada satu paslon yang belum muncul-muncul ya batang hidungnya. Siapa tuh? Nomor dua. Iya nomor dua. Itu masih belum kelihatan, tapi tadi Prabowo sudah melombaikan tangan di Kertanegara, di Kediban Pak Prabowo. Mungkin di situ nanti dia akan menunggu Gibran. Karena biasanya nanti akan berangkat bareng-bareng ke JCC. Dan tadi sesuai live reportnya dari wartawan kita, dari Valencia Trixi, memang mereka akan berangkat jam 18.30. Nah mungkin sekarang belum waktunya itu, jadi mereka mungkin lagi berdiskusi, Pak support saya dong, nanti apa wejangannya, saya aman gitu ketika menyampaikan visi-visinya. Karena kita gak bisa lihat batang hidung paslon yang belum muncul, kita lihat aja batang hidungnya si Edwin sekarang. Iya, boleh, boleh, boleh. Lagi, oke, 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 oke. Nah, kalau kita ngomong salah satu temakan tadi balik lagi ke agraria dan pangan. Salah satu kunci agraria dan pangan adalah kesejahteraan petani, Pak Len. Gue selalu penasaran nih sama jenzy-jenzy atau anak muda sekarang. Masih mau gak sih balik ke desa atau balik ke kampungnya, terus bertani gitu? Coba ada yang mau angkat tangan gitu? Ada yang mau angkat tangan? Enggak ada. Enggak ada, berbahaya ini. Oh, masih mau? Masih mau sih. Masih mau. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya yang pertama, aku kan lahir dari keluarga petani juga. Di daerah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Karena memang benar tadi ada yang disampaikan juga sama Pak Anies bahwa selain mengantisipasi bonus demografi, penting untuk kita meningkatkan atau memperbanyak lapangan pekerjaan. Tapi yang tidak kalah penting adalah regenerasi di wilayah-wilayah strategis. Seperti tadi, pertanian, kelautan, dan di pedesaan. Artinya ini yang menjadi penting ketika orang akan memilih tinggal mengejar mimpinya di wilayah urban. Dan ini menjadi keseriusan bagi anak muda untuk menjadi pionir. Jadi yang dibutuhkan bagi saya adalah penggerak anak muda yang betul-betul mampu menggerakkan anak muda lainnya. Bahwa bekerja secara petani itu enggak melulu bicara tentang kelihatan kotor atau apa dan segala macam. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah seksi sih. Seperti konten kreator atau apapun itu. Jadi ini mesti ada bukan hanya dorongan yang dilakukan oleh anak muda sendiri. Tapi pemerintah yang memang memberikan wilayah khusus untuk regenerasi petani ini agar bisa naik kelas. Jadi bukan cuma UMKM, tapi wilayah di sektor strategis ini juga harus betul-betul diperhitungkan. Kalau bisa dikasih insentif ke anak muda yang betul-betul ingin bekerja di sektor pertanian. Itu mungkin sedikit saran saya. Jadi ada pola yang betul-betul dibangun entah itu lewat insentif, entah itu dengan bagaimana lingkungan di sana yang juga harus mendukung. Jadi keseriusan ini harus dibangun entah paslum 1, 2, 3 nanti yang akan menang sih mbak. Mungkin akan beda ketertarikan menjadi petani kalau ada modernisasi alat pertanian juga. Karena tadi Rian bilang nggak cuma kotor-kotor aja alias nggak cuma nyangkul dengan lumpur. Tapi kan sekarang juga udah ada alat berat ya. Tapi seberapa besar insentif itu kemudian bisa mensupport supaya pengadaan alat berat itu juga semakin banyak. Dan terus juga ya alat-alat lainnya gitu kali ya. Sama pola kepada paslon 1, 2, 3 yang benar-benar harus punya blueprint, cetak yang mengembalikan generasi kembali ke akar sih mbak 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 jadi penting. Jadi jangan sampai lahir pemimpin FOMO yang kayak wah kita harus seragam nih teknologi, kita harus AI atau pemenuhan yang melihat kemajuan bangsa-bangsa lain. Artinya kan kita harus menyadari bahwa kekuatan kita tuh ada di pertanian secara keseluruhan atau kelautan. Jadi mesti ada cetak biru yang mengembalikan generasi Indonesia atau generasi muda harus kembali ke akarnya. Mengenal lagi lingkungannya, bahkan tingkat desa. Jadi ini yang menjadi penting sih. Jadi di setiap kebijakan itu harus ada sebuah solidaritas yang dibangun untuk mengembalikan generasi muda harus kembali ke akarnya. Karena penting kembali ke akar tuh bagiku mbak seperti kita menanam benih di dalam tanah yang pertama tumbuh tuh pasti akar. Barulah kemudian di minggu kedua, ketiga akan secara vertikal batang daun. Jadi penting untuk hari ini kita kembali ke akar. Sampai hari ini saya mencoba melakukan itu lewat gerakan saya namanya distrik berisik. Kita bangun ruang publik di setiap daerah untuk menghidupkan kembali budaya diskusi di setiap daerah bertatap muka. Jadi jangan sampai emosi kita atau semua yang hari ini mengganggu kita di sosial media itu bikin kita jadi generasi yang tidak jadi resilience di masa depan. Gara-gara itu tadi. Setuju. Tiap daerah punya karakteristik masing-masing ya. Balik lagi dengan membuka forum diskusi itu makanya masyarakat bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang jadi karakteristik dari kampung aku, desa aku, distrik aku gitu kali ya. Jadi seharusnya memang mereka kembali ke akarnya atau ke kampungnya ya karena mereka lah yang akan melanjutkan itu tadi identik dengan warisan yang disampaikan oleh si Rian tadi. Ya dan jangan sampai instilahnya 2024 ini kita masih jadi negara penerima sumbangsih beras terbanyak dari luar negeri. Import tadi yang katakanlah 2023 mencapai 3 juta ton. Wah gila banget. Padahal kalau kita upayakan petani bagaimana kita gak bilang kesejahteraannya dulu deh tapi bagaimana ya pemberian pupuk terus habis itu ya menjadi wadah buat mereka untuk lebih memproduksi lebih produktif lagi. Itu bisa terrealisasi. Bagaimana teman-teman tertarik kembali ke akarnya atau kembali ke desanya membangun desanya? Masih belum tertarik. Terima kasih. Masih nunggu solusi dari cawapresnya soal debat ini nanti gimana pada akhirnya ya? Harusnya sih memang ada solusi tadi yang ditawarkan masing-masing paslon untuk menggerakkan para generasi muda tersebut untuk kembali membangun desanya. Dan ini juga erat kaitan dengan pemerataan ekonomi kan akhirnya. Yang jadi penting juga kayak disparitas antara kota dan desa itu kan yang harus dicecar juga solusinya apa. Karena mayoritas hari ini kan masyarakat kita didominasi penduduk yang ada di desa. Karena hari ini masih banyak jargon yang ayo kita membangun di desa bukan pembangunan desa tapi membangun di desa. Oke. Betul. Oke kita nanti akan lanjut ngobrol ke situ. Oke kita cek lagi situasi terkini kondisi di Jakarta Convention Center. Halo dengan Edwin. Bersama saya sekarang bukan di halaman depan lagi. Oke. Tapi sekarang sudah ada di dalam dan ini bahkan sudah ada di net carpet. Yang akan menjadi tempat para catup dan cowok present yang melalui tempat ini untuk bersama-sama masuk ke pintu utama. Ini kita utamanya di belakang saya nih. Selamat kompas TV, Pak Len, Rosy. Dan memang kalau sepanjang yang saya lihat, sepanjang dari saya kedatangan, dari awal masuk, dan ini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa saya, kok beda tadi bajunya? Ini bahkan jaket saya harus dilepas untuk melakukan pekecekan di depan. Dan ini ID kan harus selalu digunakan karena memang ini menjadi verifikasi kita, teman-teman, untuk masuk dan nantinya untuk kita melihat keadaan di dalam. Nah, jika melihat tadi dari pantauan para tamu undang yang sudah hadir, dari setiap paslonnya sudah hadir. Baik dari yang pertama, yakni ada Anis, lalu juga ada Muhaymin, lalu yang paslon kedua ada Prabowo Gibran, dan yang ketiga ada Ganjar Mahfud. Nah, masing-masing menggunakan baju yang seperti biasa kita lihat di tempat-tempat sebelumnya. Dan kalau dilihat daerah karpet tadi bahkan sudah ada beberapa anggota dari masing-masing tim ses, seperti itu. Dan jika melihat pantauan langsung juga, memang sekarang masih terbilang sepi, seperti itu, untuk di bagian dalam. Karena memang semua orang masih menunggu capas dan capres, tapi saya ingin mengajak sahabat Kompas TV semua untuk melihat, kalau di sini ada beberapa bagian. Oke, terima kasih ya, Dwi Nakas, laporan Anda. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Youtube Kompas TV. Masih di jelang debat capres-capres, Wilu 2024 bersama saya Friska Klarissa. Hanya 40 menit lagi, jelang debat calon wakil presiden. Kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing pasangan calon yang ada di kiri layar Anda adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan cawapresnya Mohamin Iskandar yang saat ini menuju ke area JCC, Jakarta Convention Center Senayan untuk mengikuti debat keempat cawapres. Di kanan layar Anda adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center, sudah ada tim ses dari masing-masing pasangan calon, kita tinggal menunggu kehadiran kandidat di JCC. Tadi capres nomor urut 2, Prabu Subianto sudah berada di kediamannya dan menantikan cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Ngeraka untuk nantinya juga berangkat menuju ke JCC. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sudah menuju ke JCC dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sedang perjalanan tadi setelah dari Jawa Timur, juga akan nanti langsung ke Jakarta Convention Center. Ini adalah debat keempat pemilihan presiden dan kesempatan kedua bagi calon wakil presiden untuk adu gagasan. Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh masing-masing cawapres terkait dengan tema hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Soal bagaimana kesiapan masing-masing calon wakil presiden, sejak masa kampanye beberapa hari lalu, kami sudah menemui masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk juga hari ini, cawapres nomor urut 1 misalnya, Muhammad Iskandar, menyebutkan bahwa persiapannya adalah mempelajari materi terkait dengan tema debat keempat hari ini. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menyebut bahwa minta didoakan agar debat keempat ini berjalan lancar. Sementara cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebutkan bahwa sudah siap juga menghadapi debat, tidak ada persiapan khusus, tapi cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut bahwa akan menyampaikan soal politik pupuk, salah satu yang di-highlight di debat kali ini. Tadi juga di jelang debat cawapres kita sudah sama-sama membahas apa yang akan dibawa, ide apa yang akan dibawa ke debat kali ini, misalnya soal pangan agraria, ini yang jadi perbincangan hangat soal food estate misalnya yang tadi sudah dijawab juga oleh masing-masing tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 yang siap dibawa ke debat cawapres nanti. Yang ada di layar kaca adalah pengamanan di Jakarta Convention Center karena seperti yang saya bilang hanya 40 menit lagi kita akan sama-sama mendengarkan adu gagasan dari masing-masing calon wakil presiden dan pengamanan pun sudah semakin ketat untuk kelancaran acara debat calon wakil presiden kali ini. Kita akan bicara lagi bagaimana persiapan lebih detail dari masing-masing calon wakil presiden masih bersama dengan tim ses dari ketiga cawapres. Ada Daniel Johan, jurubicara tim Nasarismuahimin, ada juga Edi Suparno yang merupakan wakil ketua TKN Prabowo Gibran dan Suman Tri Suwarno, wakil sekretaris TPN Ganjar Mahfud dan para pendukungnya semuanya mana suaranya? Terima kasih semangat ya. Semakin tidak sabar. Pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah persiapan para cawapres ini kan tidak hanya bicara soal bagaimana tema yang akan dibahas di debat kali ini, tapi juga bagaimana pembawaan dirinya agar meyakinkan. Karena menguasai tapi di panggung juga tidak bisa menyampaikan dengan baik akan jadi flop. Nah apa strateginya dari mulai Bung Daniel dulu? Ya pertama istirahat yang cukup dan Alhamdulillah itu sudah dilakukan. Yang kedua tidak ada kelelahan yang berlebihan, yang penting bisa secara tampil alami menguasai data, menguasai apa ini divisi misi semangat perubahan yang ingin dibawa amin untuk rakyat. Jadi selama ada semangat membawa masyarakat menjadi hidupnya lebih baik, itu akan sangat membantu nanti. Oke, teman-teman untuk tadi tim santa barulut satu, kalau dari Mas Edi gimana untuk Mas Gibran? Ya kita lihat di dalam debat pertama Mas Gibran Alhamdulillah bisa memupus keraguan dari banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Mas Gibran itu belum punya pengalaman dan pasti akan keok di dalam debat pertama. Ternyata tidak seperti itu. Dan waktu itu rumusnya adalah satu, Mas Gibran be yourself, jadilah dirimu sendiri. Dan sekarang pun strateginya tidak berbeda, karena justru yang ingin dilihat masyarakat adalah jenuitas daripada Mas Gibran. Dan ini akan ditunjukkan ditambah lagi dengan adanya penguasaan materi oleh Mas Gibran, khususnya di bidang-bidang yang memang memerlukan perhatian yang khusus. Seperti masalah energi, transisi energi, masalah lingkungan hidup, sumber daya alam, dan lain-lain. Dan itu akan Mas Gibran kupas secara tuntas dalam debat malam ini. Oke, teman-teman juga untuk pasangan nomor dua. Dua, sebelum saya lanjut ke Pasumantri, ini adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center. Karena informasinya calon wakil presiden nomor tiga, Mahfud MD, sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta Convention Center. Ini yang ada di layar kaca Anda. Nah kalau yang ini juga yang sudah tiba, Anies Muhaimin juga sudah ada di Jakarta Convention Center, Sudah tiba di arena debat setelah tadi bersama-sama berangkat dari kawasan Senayan, Anies Muhaimin calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu sudah tiba di Jakarta Convention Center. Begitu pula dengan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, yang tadi sudah terlebih dahulu tiba di JCC. Jadi sebentar lagi karena memang waktunya hanya singkat sekali, hampir 30 menit lagi jelang debat, sehingga yang kita nantikan adalah kehadiran masing-masing capres-cawapres. Kenapa perlu hadir segera? Karena agar bisa dimulai tempat waktu debat cawapresnya dan tentunya sudah tidak sabar ya para calon pemilih ini untuk mendengar ada keseruan apa, adu gagasan apa. Karena setiap debat maupun itu debat capres, debat cawapres, selalu ada momen menariknya, adu argumen dari para kandidat inilah yang dinantikan. Dan ini dia Anies Wahimin, capres-cawapres nomor urut satu, sudah tiba di lokasi debat, sudah turun dari mobil dan masuk ke arena debat untuk bersiap-siap. Juga sudah ada undangan ya, kalau tadi menurut informasi dari Jurnalis Kompas TV, Sinti Permadi yang ada di JCC, bahwa undangan di arena debat ini dibatasi. Hanya sekitar 75 saja yang bisa masuk ke arena debat, tapi yang tidak bisa nonton ke JCC, jangan khawatir. Ada di Kompas TV ya, kita akan nonton bareng bagaimana nanti jalannya debat keempat calon wakil presiden. Ini dia, capres-cawapres nomor urut satu, masuk ke arena debat. Dan di debat kali ini, kita akan lihat bagaimana apa saja gagasan yang ditawarkan terkait dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tadi sudah ada pertanyaan juga dari kawan-kawan mahasiswa, misalnya soal konflik agraria, perlindungan untuk masyarakat adat, ini yang akan dinantikan. Bagaimana masing-masing calon wakil presiden ini bisa memberikan jawaban yang bisa dimengerti. Tentu saja membumi untuk calon pemilih jadi hal yang paling penting dan juga logis untuk diimplementasikan. Itu nanti akan dinilai oleh para calon pemilih. Kita juga nantikan bagaimana capres-cawapres lainnya, capres-cawapres nomor urut dua, masih kita nantikan juga Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan calon wakil presiden nomor urut tiga, juga Mahfud MD, sudah ada di lokasi. Jadi yang kami tampilkan di layar kaca Anda adalah gambar-gambar terbaru. Kami terus menampilkan gambar-gambar terbaru dan ini sebelumnya saat cawapres Mahfud MD, sudah tiba sebelum Anies Mohaimin tiba di JCC. Jadi yang kami tampilkan adalah gambar-gambar terkini bagaimana capres-cawapres pergerakannya sampai ke JCC. Jadi yang masih kita nantikan adalah capres nomor urut tiga, Gajar Pranowo, dan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, beserta cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka yang masih kita nantikan ke hadirannya. Tadi saya sambung dulu ke Pak Sumantri, sekarang belum dapat giliran nih. Gimana taktiknya agar bisa menyampaikan ini dengan baik? Oke pertama-tama situasi kita sedang sangat fresh karena kita baru saja mendapat dukungan dari Sleng, salah satu grup musik terbesar dengan pengikut yang sangat luas di Indonesia. Ini menambah semangat kita untuk debat hari ini. Kemudian terkait bagaimana taktik debat. Jadi kita merasa bahwa debat capres-cawapres adalah unjuk bagaimana pemimpin tertinggi eksekutif di Indonesia akan mengeksekusi kebijakan. Jadi yang akan kita sampaikan adalah soal strategi pembangunan, soal filosofi kebijakan. Pak Mahfud tidak akan sama sekali terjebak kepada istilah-istilah rumit yang sudah pernah dilakukan oleh Mas Gibran tentang apa namanya carbon capture and storage, SGI atau segoo, didek iwak pecel atau apa-apa. Tetapi kita akan fokus kepada substansi kebijakan. Oke fokus substansi ya, kita tahan dulu di situ. Kita akan bahas lagi bagaimana perkembangan terkini di JCC Usha Jeddah di jelang debat calon wakil presiden 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Jdm apa mau? Jdm Ya panis Panis go mistake Market ya Jdm 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 Adakan di dalam Terima kasih 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 Desa Terima kasih 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 Terima kasih